Dia tidak menyangka bahwa wanita ini ada hubungannya dengan Penatu Awang. Qin Fei yang memandang Tuan Mudahau dan bertanya, kamu juga memiliki hubungan yang baik dengannya. Semacam itu. Tuan Mudahau mengangguk. Qin Fei yang berkata, kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Tidak. Tuan Mudahau melambaikan tangannya dengan tegas. Aku bahkan belum memberitahumu apa yang aku ingin kamu bantu, dan kamu menolak seperti ini. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tidakkah kamu hanya ingin aku membantumu mendapatkan kembali bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa? Jika itu orang lain, aku pasti akan setuju untuk membantumu tanpa ragu-ragu, tapi Wang Yu Er, aku benar-benar tidak mampu menyinggung perasaannya. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sendirian. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dengan sedikit rasa saden frude di wajahnya. Kepala Qin Fei yang berdenyut-denyut. Bahkan Tuan Mudahau menjaga jarak dengan hormat darinya. Seberapa sulitkah wanita ini? Tiba-tiba, Qin Fei yang sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata, satu hal lagi, apakah ada larangan memurnikan pil darah iblis di Kerajaan Ilahi Pusat? Hmm. Tuan Mudahau terkejut dan berkata, kamu tidak memurnikan pil darah iblis, kan? Qin Fei yang berkata, katakan padaku dulu. Pil blu demon benar-benar dilarang. Ini adalah perintah dari Master Pagoda Pertama. Tuan Mudahau berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Fei yang berkata, lalu apa konsekuensinya jika seseorang memperbaikinya? Bunuh tanpa ampun. Kata Tuan Mudahau. Qin Fei yang tertawa. Ada larangan tertulis, tapi Wu San masih menyempurnakan pil darah iblis. Ini hanyalah bermain api dan membakar dirinya sendiri. Saudaraku, karena kita bersaudara, dengarkan aku. Jangan pergi dan menyempurnakan pil darah iblis. Kalau tidak, aku pun tidak akan bisa melindungimu. Tuan Mudahau berkata dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah menyentuh pil semacam ini. Qin Fei yang tertawa. Itu bagus. Tuan Mudahau menghela nafas lega. Setelah bersama begitu lama, dia percaya pada karakter Qin Fei yang. Qin Fei yang berkata lagi, tetapi ada sesuatu yang menurutku harus kukatakan padamu. Apa itu? Tuan Mudahau bertanya sambil tersenyum. Qin Fei yang berkata, Wu San sedang menyempurnakan pil darah iblis. Tuan Mudahau tercengang. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa, Saudaraku, jangan bercanda. Wu San adalah anggota suku Kilin. Dia tidak berani melanggar tabu ini. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Sebelumnya di pegunungan macan putih, dia berlari untuk menyerangku secara diam-diam. Pada akhirnya, dia dibunuh olehku, dan di dalam tas kosmosnya, aku menemukan pil darah iblis. Kata Qin Fei yang. Benar-benar. Tuan Mudahau mengangkat alisnya. Qin Fei yang mengangguk. Tuan Mudahau berkata, Tunjukkan padaku tas kiankun miliknya. Qin Fei yang berkata, Aku menghancurkan tas kiankun dan pil darah iblis karena marah. Bodoh sekali. Ini semua adalah bukti. Mengapa kamu menghancurkannya? Tidak ada bukti sekarang. Bahkan jika Anda mengatakan yang sebenarnya, siapa yang akan mempercayai Anda? Tuan Mudahau menatap Qin Fei yang dengan marah. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia juga membenci pil darah iblis. Jadi, dia menghancurkan pil darah iblis dan tas kiankun karena nalurinya. Tuan Mudahau merenung sejenak dan bertanya, Apakah suku Kilin tahu bahwa Wu San memurnikan pil darah iblis? Saya tidak tahu tentang itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tuan Mudahau berkata, Ini bukan masalah sepele. Kita harus menyelidikinya secara menyeluruh. Cobalah mencari cara untuk menanyakannya, terutama mereka yang dekat dengan Wu San. Oke. Qin Fei yang mengangguk. Dong. Saat ini. Ada ketukan di pintu. Tuan Mudahau melihat ke pintu dan berkata, Masuk. Pintu didorong terbuka. Seorang pelayan masuk dengan sebotol anggur naga Phoenix di tangannya. Hmm. Aku tidak meminta anggur. Tuan Mudahau memandang pelayan itu dengan curiga. Tuan Mudahau, masalahnya, Nona muda kami tahu bahwa Tuan Mudamu akan datang, Jadi dia meminta saya untuk membawakan Anda sebotol anggur naga Phoenix. Pelayan itu tersenyum. Ini. Ekspresi Tuan Mudahau membeku saat dia menoleh Untuk melihat Qin Fei yang dengan curiga. Qin Fei yang juga memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia telah membuka gerbang teleportasi Dan langsung datang mencari Tuan Mudahau. Bagaimana Nona muda dari pavilion naga Phoenix tahu? Silakan nikmati perlahan. Setelah pelayan meletakkan toples anggur di atas meja teh, Dia membungkuk dan pergi. Setelah pelayan pergi, Tuan Mudahau tiba-tiba berdiri dan menatap Qin Fei yang, Berkata, Katakan sejujurnya, Kapan kamu berhubungan dengannya? Apa? Qin Fei yang tercengang. Masih berpura-pura bodoh. Saat aku datang ke pavilion naga Phoenix, Dia memberiku sepoci teh, Tapi saat kau datang, Dia malah memberimu sebotol anggur naga Phoenix. Bukankah ini berarti posisimu di hatinya lebih tinggi dariku? Tuan Mudahau berkata dengan marah. Ah! Qin Fei yang tercengang, Jadi orang ini cemburu. Namun, Dia tidak mengerti apa maksud wanita ini. Kamu bajingan, Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa menindas istri temanmu? Aku memperlakukanmu sebagai saudara dengan sia-sia. Tuan Mudahau hampir kehilangan akal sehatnya. Melihat dia akan mengamuk, Qin Fei yang buru-buru berdiri dan berkata, Tenang, tenang. Saya tidak bisa tenang. Tuan Mudahau berteriak. Qin Fei yang mengusap keningnya, Dan berkata tanpa daya, Aku bersumpah, Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Tuan Mudahau menunjuk ke toples anggur di atas meja teh. Aku juga memikirkan hal yang sama. Qin Fei yang mengerutkan kening. Melihat Qin Fei yang sepertinya tidak berbohong, Dia bertanya, Kamu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia? Sebenarnya tidak. Aku pernah melihatnya sekali saat pelelangan anggur naga Phoenix. Kamu juga mengetahuinya, Apa yang mungkin terjadi? Qin Fei yang menatapnya tanpa daya. Bam! Tiba-tiba, Ketukan lain di pintu terdengar. Siapa ini? Tuan Mudahau mengangkat alisnya. Pintu terbuka dan seseorang berdiri di luar. Itu adalah pelayan yang pergi lebih awal. Maaf, Saya lupa memberitahu kedua Tuan Muda bahwa Nona Muda mengirimkan toples anggur naga Phoenix ini untuk memberi selamat kepada Tuan Mudamu sebelumnya karena telah menjadi murid langsung dari kepala Guru Pagoda. Kata pelayan itu. Apakah begitu? Tuan Mudahau tercengang. Ya. Pelayan itu mengangguk, lalu menutup pintu dan pergi. Qin Fei yang duduk di kursi, menatap Tuan Mudahau, dan hendak berbicara. Jangan katakan lagi. Aku salah tentangmu. Aku minta maaf padamu. Tuan Mudahau memandang Qin Fei yang dengan ekspresi canggung. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, berkata, Saya pikir Anda benar-benar terobsesi. He he. Tuan Mudahau menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Untuk meredakan suasana, dia berkata, Bagaimana kamu akan merebut kembali bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa dari Wang Yuer. Qin Fei yang berkata, Dia memintaku datang ke pavilion naga Phoenix untuk mencarinya malam ini. Wajah Tuan Mudahau berkedut, dan dia berkata dengan suara rendah, Kalau begitu kamu harus berhati-hati, Dia telah menguasai sejenis teknik pesona yang dapat membuat pria manapun tanpa sadar tersihir olehnya, Dan bahkan jatuh cinta padanya dan mati untuk dia. Teknik pesona. Qin Fei yang tercengang, Dan dia bertanya-tanya mengapa dia terobsesi dengan perbendaharaan seni bela diri, Jadi itu karena ini. Tapi kamu tidak perlu khawatir, Dia tahu kamu akan menjadi murid ayahku, Jadi dia tidak akan terlalu menyakitimu. Dia mungkin hanya ingin menggodamu. Tuan Mudahau tertawa. Menggodaku. Qin Fei yang mengangkat alisnya, Lalu sudut mulutnya membentuk senyuman menggoda. Lalu mari kita lihat siapa yang akan bermain melawan siapa pada akhirnya. Titik. Di malam hari. Tuan Mudahau pergi. Qin Fei yang duduk sendirian sebentar, Lalu bangkit dan berjalan keluar pavilion, Berdiri di sisi koridor, Mengamati Aula di bawah. Leluhurmu. Apa yang dia lakukan di sana? Dia tidak bergerak, Apakah dia sedang menunggu seseorang? Ketika para tamu restoran melihat Qin Fei yang, Wajah mereka penuh dengan kecurigaan, Dan pada saat yang sama, Mata mereka dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Waktu berlalu nafas demi nafas. Akhirnya, Sosok yang mempesona memasuki pavilion Naga Phoenix. Itu adalah Wang Yu Er. Dia mengenakan gaun merah muda terang yang tiga bagian transparan, Dan kedua kakinya yang panjang terlihat samar-samar. Rambut hitam panjangnya dengan santai menutupi bahunya. Ekspresinya sedikit malas, Tapi dia terlihat sangat menawan. Wow. Sangat cantik. Semua pria di Aula tercengang dalam sekejap. Bahkan para wanita itu sedikit terpesona saat melihat Wang Yu Er. Melihat reaksi semua orang, Ketakutan Qin Fei yang terhadap Wang Yu Er sedikit meningkat. Faktanya, Wang Yu Er bukanlah tipe wanita yang sangat cantik, Dan alasan mengapa orang-orang ini begitu terpesona adalah sepenuhnya karena pesonanya. Wang Yu Er, Yang memasuki restoran, Menatap ekspresi pria-pria itu dengan sedikit rasa jijik di matanya. Kemudian, Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, Tepat pada waktunya untuk melihat Qin Fei yang berdiri di sisi koridor, Dan segera berseri-seri dengan gembira. Jadi ini Nona Yu Er, Kami merasa tersanjung atas kehadiran Anda. Saya harap Anda bisa memaafkan saya karena tidak keluar menemui Anda. Pada saat ini, Pengurus pavilion Naga Phoenix, Peng Su, Berjalan keluar dari aula belakang. Ketika dia melihat Wang Yu Er, Seolah-olah dia telah melihat leluhurnya, Dan dia segera pergi untuk menyambutnya. Pelayan Pang, Sudah lama tidak bertemu. Wang Yu Er mengalihkan pandangannya dan menatap Peng Su sambil tersenyum. Benar, Benar. Peng Su menganggup berulang kali, Tapi tidak berani menatap mata Wang Yu Er. Matanya seperti genangan mata air, Menyihir semua makhluk hidup dan membuat mereka terlupakan. Kalau begitu, Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, Apakah kamu merindukanku? Wang Yu Er berjalan menuju Pang Su sambil tersenyum. Ini. Pang Su mundur dengan panik sambil memikirkan bagaimana menjawab pertanyaan ini. Karena dia tahu identitas Wang Yu Er, Dia tidak boleh menyinggung perasaannya. Membosankan. Wang Yu Er mengerucutkan bibirnya dan berbalik untuk berjalan ke atas. Fiuh. Leluhur kecil yang menyiksa. Saat itulah Pang Su menghela napas panjang. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat dingin. Kemudian, Dia buru-buru melihat ke arah pelayan di sampingnya dan berteriak, Mengapa kamu tidak mengatur kamar pribadi untuk nona Yu Er? Ya ya ya. Pelayannya juga terpesona. Mendengar perkataan Pang Su, Dia buru-buru mengejar Wang Yu Er. Tidak perlu. Wang Yu Er mengerucutkan bibir merahnya dan menatap Qin Fei Yang. Adik bodoh, Kenapa kamu masih berdiri di sana? Datang dan sambut adikmu. Hem. Semua orang tercengang dan memandang Qin Fei Yang. Pelayan itu juga melirik Qin Fei Yang, Lalu menatap Pang Su tanpa daya. Pang Su juga memandang Qin Fei Yang dengan penuh arti, Lalu menggelengkan kepalanya ke arah pelayan, Menandakan bahwa dia tidak boleh mencari masalah. Lalu, Dia melihat ke arah Qin Fei Yang. Dia berdiri di koridor dan menatap Wang Yu Er tanpa ada perubahan ekspresi. Apakah kamu masih menginginkan bagian kesepuluh dari teknik pemurnian jiwa? Wang Yu Er mengirimkan transmisi suara dengan sedikit ancaman. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata dengan acu-ta'acu, Tidak bisakah kamu terbang sejauh ini? Setelah mengatakan itu, Dia mengabaikan Wang Yu Er dan berbalik memasuki kamar pribadi. Sungguh pemarah. Bukan saja Wang Yu Er tidak marah, Senyuman di wajahnya pun menjadi lebih cerah. 962 Suara mendesing. Wang Yu Er melintas dan mendarat di depan kamar pribadi Qin Fei Yang. Lalu dia masuk perlahan dan menutup pintu. Pelayan Pang, siapa dia? Seseorang di aula langsung bertanya. Pang Su berkata dengan suara yang dalam, Dia adalah seseorang yang tidak boleh kamu sakiti. Tidak mampu menyinggung perasaan. Seseorang terkejut. Pang Su berkata, Pernahkah kamu mendengar tentang teknik mantra? Teknik pesona. Aku tahu, dia adalah Wang Yu Er. Ya, 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 itu dia. Dikatakan bahwa dia telah mengasingkan diri selama lebih dari 100 tahun. Banyak orang hanya mendengar tentang dia tetapi belum pernah melihatnya. Aula segera menjadi hidup dan semua orang membicarakannya. Namun, ada keheningan di kamar pribadi. Qin Fei Yang duduk di depan meja teh dan tidak menghibur Wang Yu Er. Dia hanya mencicipi makanannya sendiri. Wang Yu Er duduk di hadapan Qin Fei Yang dan menatapnya dengan rasa ingin tahu dalam diam. Saya tidak dapat memahaminya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Apa yang tidak bisa kamu pahami? Wang Yu Er tertegun dan bertanya. Qin Fei Yang menatapnya dan berkata dengan ringan, Penatua Wang adalah orang yang baik. Bagaimana dia bisa memiliki cucu seperti Anda? Bibir merah Wang Yu Er melengkung. Dia benar-benar bangkit dan duduk langsung di paha Qin Fei Yang. Kedua lengannya yang seperti teratai melingkari bahu Qin Fei Yang. Dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu, katakan padaku, bagaimana kabarku? Qin Fei Yang tidak menyangka perilaku Wang Yu Er begitu berani. Keharuman tubuhnya yang menawan menyerbu ke wajahnya. Puncak kembar yang megah berada tepat di depannya. Qin Fei Yang hanya merasakan darah di tubuhnya muncrat dan mulutnya kering. Pada saat ini, Wang Yu Er mencondongkan tubuh ke depan dan menempel di dada Qin Fei Yang. Bibir merahnya berpindah ke telinga Qin Fei Yang dan dia berbisik, Katakan padaku secepatnya. Postur ini seperti sekumpulan pasangan yang sedang jatuh cinta, bersandar satu sama lain dan seintim mungkin. Jika itu laki-laki lain, mereka pasti sudah kehilangan kendali sejak lama. Qin Fei Yang juga merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia mati-matian menekan api jahat di dalam hatinya. Itu bukan karena kemauannya yang kurang baik, tapi karena teknik pesona Wang Yu Er terlalu menakutkan. Itu tidak bisa menembus tubuhnya sama sekali. Apakah kamu tidak ingin berhubungan intim dengan kakak sekarang? Jangan malu-malu. Kalau mau, katakan saja. Kamar tidurnya ada di sebelah. Aku bisa memuaskanmu kapan saja. Wang Yu Er bangkit dari tubuh Qin Fei Yang. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut mengusap dada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang hampir pingsan. Wanita ini hanyalah seekor rubah betina kecil yang menginginkan kehidupan manusia. Dia akhirnya mengerti mengapa Tuan Mudahau begitu takut pada Wang Yu Er. Menghadapi godaan seperti itu, sekuat apapun kemauan seseorang, mereka tetap akan roboh. Bersikaplah rasional, Anda harus rasional. Qin Fei Yang menggigit lidahnya dengan keras. Rasa sakit yang menusuk akhirnya membangunkannya. Dia segera mendorong Wang Yu Er menjauh dan berkata sambil mengerutkan kening, sebagai seorang wanita, kamu harus tahu bagaimana menghargai dirimu sendiri. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Wang Yu Er kembali duduk di pangkuannya. Dan gerakannya bahkan lebih sembrono dari sebelumnya. Dia langsung meraih tangan Qin Fei Yang dan menempelkannya ke dadanya. Qin Fei Yang sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Dia berkata dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Wang Yu Er berkata sambil tersenyum menawan, saudaraku yang bodoh, tidak bisakah kamu melihatnya? Aku ingin menjadi wanitamu. Aku sudah punya kekasih. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Jika dia mempercayai omong kosong semacam ini, maka dia benar-benar bodoh. Kamu punya kekasih. Wajah Wang Yu Er membeku, lalu dia berkata sambil tersenyum, apakah dia lebih cantik dariku? Tentu saja. Kata Qin Fei Yang. Apa kamu yakin ada wanita yang lebih cantik dariku di dunia ini? Saat Wang Yu Er berbicara, temperamennya tiba-tiba berubah. Seluruh tubuhnya penuh pesona. Di masa lalu, dia adalah bencana yang tak tertahankan, tapi sekarang, dia adalah kecantikan yang bisa membuat siapapun gila. Bahkan udara di ruang pribadi telah mengalami perubahan halus, dan dipenuhi dengan semacam emosi yang tak terkendali. Dia telah mengaktifkan keterampilan yang sangat menawan. Dan dalam sekejap, mata Qin Fei Yang menjadi kusam. Kemudian, matanya merah dan dipenuhi rasa posesif. Lalu dia mengangkat tangannya tak terkendali dan memegang rat pinggang ramping Wang Yu Er. Dia bahkan mengangkat kepalanya dan mencium bibir merah Wang Yu Er. Melihat ini, wajah Wang Yu Er sedikit berubah. Jelas dia takut dengan tindakan Qin Fei Yang. Tapi segera. Dia menenangkan diri lagi, mengulurkan tangan untuk menutup mulut Qin Fei Yang, dan terkekeh, jawab aku dulu, siapa yang lebih cantik? Kamu lebih cantik. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, di bawah desakan keterampilan menawan, akal sehatnya telah ditenggelamkan oleh api jahat di dalam hatinya. Setelah itu, dia tiba-tiba berdiri, memeluk Wang Yu Er, dan berjalan menuju kamar tidur. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan aku pergi. Wajah Wang Yu Er menjadi pucat dan dia dengan cepat merontah. Sebenarnya, dia hanya ingin menggoda Qin Fei Yang. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan apapun. Di samping itu, meskipun dia telah melatih keterampilan memesona dan menggoda banyak orang, dia selalu menjaga kesuciannya. Dan ketika dia menggoda orang lain sebelumnya, dia tidak pernah mengaktifkan skill menawan, jadi dia tidak pernah menghadapi situasi seperti itu. Dan ini adalah pertama kalinya. Jadi ketika dia melihat Qin Fei Yang serius, dia tidak bisa menahan panik. Tapi tidak peduli seberapa keras dia berjuang, Qin Fei Yang tidak melepaskannya, seolah-olah dia telah dirasuki. Setelah memasuki kamar tidur, Qin Fei Yang langsung membaringkannya di tempat tidur, lalu dengan kasar merobek pakaian Wang Yu Er. Tubuh halusnya yang seperti batu giok segera terlihat oleh pandangan Qin Fei Yang. Leluhurmu, aku sudah menghilangkan skill menawannya. Bangun! Wang Yu Er benar-benar panik dan sangat cemas. Namun, Qin Fei Yang masih menutup telinga terhadapnya. Dia tiba-tiba menerkam tubuh Wang Yu Er dan langsung menutup bibir merah Wang Yu Er. Ini! Wang Yu Er tertegun dan menatap kosong ke arah Qin Fei Yang yang menjadi gila. Dia dicium secara paksa. Bajingan, keluar dari sini! Segera setelah itu, dia meraung dan air mata keluar. Awalnya, dengan kultifasinya, dia dapat dengan mudah melepaskan diri dari Qin Fei Yang. Tapi dia, yang belum pernah mengalami apapun, bingung dan benar-benar melupakan jarak antara dia dan Qin Fei Yang. Terutama ciuman ini, dia benar-benar bingung. Qin Fei Yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Dia dengan kuat menekan tangannya dan dengan gila menuntut. Ah! Tapi tiba-tiba, ada rasa sakit yang menyayat hati di hatinya, yang membuatnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong seperti binatang buas. Dan ada semburan cahaya yang kuat di dalam hatinya. Ini adalah simpul konsentris. Selama dia melakukan kontak intim dengan wanita lain, simpul konsentris akan muncul. Akhirnya, api jahat yang membara di dalam hatinya lenyap, dan alasan yang hilang juga pulih. Apa yang saya lakukan? Melihat Wang Yuer yang menangis di bawahnya, dia tidak sabar untuk menamparkan wajahnya sendiri. Namun selain kesal, dia juga merasa sedikit senang. Wanita ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, dia akan berpikir bahwa semua pria di dunia bisa dipermainkan olehnya. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia mengulurkan tangan untuk membelai rambut hitam Wang Yuer dengan penuh kasih. Dia tersenyum dan berkata, Jangan takut, saya akan bersikap sangat lembut. Setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah Wang Yuer. Bang! Tapi saat ini, pintu kamar pribadi dibuka, dan sekelompok pelayan bergegas masuk dengan agresif. Qin Fei yang dan Wang Yuer tiba-tiba membeku. Melihat tempat tidur yang berantakan dan pemandangan yang ambigu, sekelompok pelayan juga membeku. Mereka mendengar lolongan menyedihkan Qin Fei yang dan mengira sesuatu yang buruk telah terjadi, jadi mereka berlari masuk. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan terjadi situasi seperti itu. Tuan mudamu, Nona Yuer, kamu. Pang Su juga buru-buru berlari ke kamar pribadi, wajahnya penuh kekhawatiran. Tapi ketika dia melihat Qin Fei yang dan Wang Yuer menempel erat, dia langsung tercengang. Ada keheningan di kamar pribadi. Keluar. Tiba-tiba, Qin Fei yang dan Wang Yuer berteriak pada saat bersamaan. Maaf, maaf mengganggu Anda. Silakan lanjutkan. Apa yang kamu lihat? Keluar dari sini. Pang Su menggigil dan buru-buru meminta maaf kepada mereka berdua. Kemudian dia berteriak ke arah para pelayan, berbalik, dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Bang! Pintunya juga tertutup. Ruangan kembali sunyi. Keduanya mempertahankan postur sebelumnya, saling menatap dengan mata besar. Tiba-tiba, Qin Fei yang tersenyum jahat dan berkata, Yah, melihatmu dari jarak yang begitu dekat, kamu benar-benar menawan. Wang Yuer tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Qin Fei yang bertanya lagi sambil tersenyum, katakan sejujurnya, apakah kamu benar-benar ingin menjadi wanitaku? Wang Yuer menggelengkan kepalanya dengan keras. Jangan berbohong. Jika kamu tidak ingin menjadi wanitaku, kenapa kamu tidak meledakkanku? Lagi pula, dengan kekuatanmu, terlalu mudah untuk membuatku pergi. Mengapa kita tidak melakukannya secara nyata? Ini juga pertama kalinya bagiku. Kamu tidak akan rugi. Qin Fei yang tersenyum jahat. Ya, kultivasi saya lebih kuat dari dia. Mengapa saya harus takut padanya? Setelah diingatkan oleh Qin Fei yang, Wang Yuer akhirnya teringat kesenjangan antara kultivasi mereka. Saat ini, cahaya dingin melintas di matanya dan dia menendang perut bagian bawah Qin Fei yang. He he. Qin Fei yang menyeringai. Dia mengira Wang Yuer akan melakukan ini. Dia bangkit secepat kilat dan mundur dengan cepat. Bajingan, aku akan membunuhmu. Wang Yuer segera bangkit dan menerkam Qin Fei yang dengan gerakan mengancam. Tapi untuk ini, Qin Fei yang tidak gugup sama sekali. Sebaliknya, dia menyilangkan tangannya dan memandangi tubuh Wang Yuer dengan kejam, sambil berkata, itu terbuka. Tubuh halus Wang Yuer menegang, dia buru-buru meraih selimut dan membungkusnya di sekujur tubuhnya, tidak berani bergerak lagi, dia menatap tajam ke arah Qin Fei yang. Dan secara bertahap, matanya menjadi berkabut saat dia berjongkok di tempat tidur dan meringkuk. Wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Melihat ini, hati Qin Fei yang melembut. Wanita ini terlihat sembrono, tapi sebenarnya dia cukup lemah dan polos. Kalau tidak, dia tidak akan begitu bingung ketika pria itu menciumnya dengan paksa. Dia berjalan ke depan dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya dan berkata, Maaf, ini salahku sekarang. Aku minta maaf padamu, jangan bermain seperti ini di masa depan, kamu akan membawa masalah pada dirimu sendiri. Apa gunanya meminta maaf? Saya khawatir orang-orang di pavilion Naga Phoenix sudah mengetahui hal ini. Bagaimana Anda ingin saya menghadapi orang lain di masa depan? Wang Yuer memelototinya. Bagaimana kamu bisa menyalahkanku untuk ini? Jika kamu tidak menggodaku, apakah semua ini akan terjadi? Kata Qin Fei yang. Wang Yuer tidak bisa berkata apa-apa, dan hanya bisa menatap Qin Fei yang dengan marah. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas pelan dan berkata, Baiklah, saya akan keluar dan menjelaskannya kepada mereka segera. Dengan itu, dia turun dari tempat tidur, merapikan pakaiannya, dan berjalan menuju pintu. Berhenti. Wang Yuer buru-buru berkata, Apa yang salah sekarang? Qin Fei yang mengangkat alisnya. Begitu banyak orang yang melihatnya. Jika Anda keluar dan menjelaskannya sekarang, bukankah itu akan lebih mencolok? Kata Wang Yuer. Qin Fei yang mengerutkan kening. Apa yang dikatakan Wang Yuer memang masuk akal. Dalam situasi ini, menjelaskan sama saja dengan menutupinya. Itu tidak ada gunanya. Dia bertanya, Lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Kamu keluar dulu, aku mau pakai bajuku. Wang Yuer menatapnya dengan waspada. Aku sudah melihat semuanya. Apa yang disembunyikan? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berbalik memasuki ruang teh. Dia duduk di depan meja teh dan membuat teh dengan punggung menghadap Wang Yuer. 963. Mesum, cepat atau lambat aku akan memberimu pelajaran. Dia memelototik Qin Fei yang dengan tajam, lalu menemukan taskiankun di tempat tidur yang berantakan dan berlari ke kamar mandi seolah berlari menyelamatkan nyawanya. Sesaat kemudian, dia akhirnya keluar dari kamar mandi. Mendengar langkah kaki tersebut, Qin Fei yang menoleh dan menatapnya. Ada kilatan keterkejutan di matanya. Saat ini, Wang Yuer mengenakan gaun setinggi lantai seputih salju yang sangat bersih. Rambut hitamnya seperti air terjun, memancarkan aroma samar. Pesona sebelumnya juga telah hilang tanpa jejak. Sebaliknya, dia terlihat lebih murni, membuatnya tampak lebih menawan. Mesum, cabul, bajingan. Melihat Qin Fei yang menatapnya, wajah Wang Yuer tiba-tiba menunjukkan sedikit rasa jijik. Qin Fei yang tidak bisa berkata-kata. Siapa yang mulai menggodanya begitu dia masuk? Sekarang dia memanggilnya cabul. Wajar jika wanita bersikap tidak masuk akal di depan pria, tapi harus ada batasannya, bukan? Wang Yuer duduk di hadapan Qin Fei yang dan berkata, katakan padaku, bagaimana kamu akan mengganti kerugianku? Eh, Qin Fei yang tertegun, lalu berkata, apakah kamu bercanda? Sepertinya akulah yang menderita hari ini, kan? Kamu menderita kerugian. Wang Yuer tiba-tiba berdiri, dan matanya penuh amarah. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sepertinya kamu tidak akan memakanku hidup-hidup. Masalah ini awalnya disebabkan oleh kamu. Bajingan, apakah kamu masih laki-laki? Wang Yuer berkata dengan marah. Dia memanfaatkannya dan sebenarnya ingin dia memberi kompensasi. Itu keterlaluan. Apakah aku laki-laki atau bukan? Kamu akan tahu setelah kamu mencobanya. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum jahat. Wang Yuer sangat marah hingga tubuhnya gemetar dan dia mengertakkan gigi. Oke, itu sudah terjadi. Apa gunanya mengatakan ini? Yang paling penting adalah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada semua orang. Kata Qin Fei yang Dia mendengarnya. Wang Yuer merosot di kursi dan menghela nafas. Sulit untuk dijelaskan. Jadi kita akan membiarkan semua orang salah paham. Qin Fei yang bertanya. Menurutmu apa lagi yang harus kita lakukan? Wang Yuer memelototinya dengan marah. Tidak ada jalan lain. Tapi aku cukup khawatir. Qin Fei yang mengerutkan kening. Kamu laki-laki. Apa yang kamu khawatirkan? Wang Yuer mencibir. Aku mengkhawatirkan kakekmu dan orang tuamu. Jika mereka mengetahui hal ini, terlepas dari apakah itu benar atau salah, mereka pasti akan mengejarku. Qin Fei yang mengusap keningnya. Wanita ini benar-benar pembuat onar. Kamu pantas mendapatkannya. Wang Yuer mendengus dingin. Memang tidak masuk akal. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sedang tidak ingin bertengkar denganmu sekarang. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan agar kamu bisa memberiku bagian ke-10 dari teknik pemurnian jiwa. Kamu menginginkan teknik pemurnian jiwa sekarang. Menurutmu apakah itu mungkin? Sudah kubilang, ini belum berakhir. Wang Yuer mendengus, bangkit, membuka portal, dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sakit kepala. Melihat punggung Wang Yuer, Qin Fei yang merasa sangat kesal. Mengapa dia sangat tidak beruntung bertemu dengan wanita yang begitu sulit? Dong. Segera. Ada ketukan di pintu. Masuk. Qin Fei yang mengatur emosinya dan melihat ke pintu. Begitu dia selesai berbicara, Pang Su membuka pintu dan masuk. Dia memandang Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, Tuanmu, Nona ingin bertemu dengan Anda. Hem. Qin Fei yang tercengang. Bukankah wanita ini tidak pernah melihat siapapun? Kenapa dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya secara langsung? Qin Fei yang bertanya, apakah istrimu mengatakan hal lain? Tidak. Pang Su menggelengkan kepalanya. Mata Qin Fei yang berbinar. Dia bangkit dan berjalan ke arah Pang Su, lalu berkata sambil tersenyum tipis, Pelayan Pang, tolong pimpin jalannya. Dengan senang hati. Pang Su terkeke, berbalik, dan berjalan menyusuri koridor menuju lantai paling atas. Pada saat yang sama. Melihat Qin Fei yang keluar dari ruangan elegan, Orang-orang di aula juga memiliki tatapan aneh di mata mereka. Tuanmu, kamu benar-benar hebat. Tiba-tiba, Pang Su berkata sambil tersenyum, Dengan nada ambigu yang tidak bisa dijelaskan. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut dan bertanya dengan curiga. Orang lain mungkin tidak mengenal Nona Uer, Tapi aku sangat mengenalnya. Tidak hanya dia cantik, Bakatnya juga bagus, Dan latar belakang keluarganya tidak ada bandingannya. Di masa lalu, entah berapa banyak elit muda yang mengejarnya, Tapi dia tidak pernah menatap mata mereka. Pang Su berkata sambil tersenyum. Qin Fei yang mengerutkan kening, Jadi maksudmu aku harus merasa terhormat? Bukankah begitu? Pang Su bertanya. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya dan tidak menjawab. Karena dia benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Pang Su tidak mengatakan apapun lagi. Tidak lama kemudian, Mereka berdua tiba di depan pintu wanita muda pavilion Naga Phoenix. Pang Su membuka pintu dan mundur ke samping sambil tersenyum, Tuan muda, silakan masuk. Qin Fei yang melirik ke kamar dan masuk. Pang Su juga menutup pintu. Tata letak ruangannya masih sama seperti sebelumnya. Tidak banyak perubahan. Wanita muda dari pavilion Naga Phoenix masih duduk di balik tirai. Itu kabur, Membuatnya sulit untuk melihatnya dengan jelas. Kita bertemu lagi. Silakan duduk. Suara wanita itu terdengar dari balik tirai. Itu sejelas dan senyaman Oriole yang meninggalkan lembah. Lebih baik tidak bertemu seperti ini. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Hanya ada satu kursi di ruangan itu. Qin Fei yang melihat ke kursi, Mengangkat kepalanya untuk melihat sosok buram, Dan berkata, Tidak perlu duduk. Jika ada yang ingin kamu katakan, Katakan saja. Kepribadian Tuan muda tidak berubah sama sekali. Dia terus terang. Baiklah, Aku akan berterus terang. Aku melihat segalanya antara kamu dan Wang Yuer. Saya harap apapun kondisi yang diajukan Wang Su kepada Anda di masa depan, Anda akan setuju. Kata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Kamu melihatnya. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Ya. Selama berada di pavilion Naga Phoenix, Tidak ada yang bisa disembunyikan dariku. Anda bisa mengira setiap pavilion berada di bawah pengawasan saya. Kata wanita muda dari pavilion Naga Phoenix. Hati Qin Fei yang bergetar, Tidak heran wanita ini tahu bahwa dia telah datang ke pavilion Naga Phoenix segera. Kemudian, Dia berkata dengan suara yang dalam, Lalu terakhir kali, Tuan Mudahau dan saya membuat jebakan untuk membunuh Guo Feng. Aku juga mengetahuinya. Tapi jangan khawatir, Saya seorang pengusaha. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan orang lain. Kata wanita itu. Qin Fei yang percaya akan hal ini. Karena jika wanita ini memang ingin mengatakan sesuatu, Dia pasti sudah mengatakannya sejak lama. Dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Siapakah Wang Su? Qin Fei yang bertanya. Wanita itu berkata, Kakek Wang Yu. Qin Fei yang mengerutkan kening, Bagaimana Anda tahu bahwa dia akan mengajukan persyaratan kepada saya? Ini sangat sederhana. Wang Yuer adalah satu-satunya cucunya, Dan dia mencintainya lebih dari siapapun. Adapun masalah antara kamu dan Wang Yuer, Jika tidak ada penjelasan yang masuk akal, Maka reputasi Wang Yuer akan rusak. Wang Su tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia pasti akan maju untuk menyelesaikannya. Kata wanita itu. Murid Qin Fei yang mengerut dan bertanya, Bagaimana? Aku tidak tahu. Singkatnya, Apapun yang dia katakan, Kamu harus setuju. Bahkan jika dia memintamu menikah dengan Wang Yuer, Kamu tidak bisa menolaknya. Kata wanita itu. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata, Mengapa saya harus mendengarkan Anda? Karena aku tidak akan menyakitimu. Wanita itu terdiam sejenak dan berkata, Kamu mungkin sudah lama mengenal seseorang, Tapi hatinya tidak. Lagi pula, Aku tidak tahu apa-apa tentangmu. Bagaimana aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Qin Fei yang mencibir. Wanita itu terdiam lagi. Setelah sekian lama, Dia berkata, Di kerajaan ilahi pusat ini, Kamu hanya bisa mempercayaiku, Qin Fei yang. Ledakan. Qin Fei yang seperti sambaran petir, Pikirannya bergemuruh. Wanita ini sebenarnya mengetahui identitasnya. Desir. Tiba-tiba, Dia maju selangkah dan membuka tirai, Ingin melihat siapa wanita ini. Namun sebelum dia bisa mengangkatnya, Kekuatan tak kasat mata menerkamnya, Menjatuhkannya ke belakang. Sangat kuat. Tatapan Qin Fei yang bergetar. Meskipun wanita ini tidak melepaskan auranya, Namun dari kekuatan tak kasat mata, Dia dapat langsung menentukan bahwa Kultivasi orang ini pasti tidak lebih rendah dari Raja Perang. Siapa kamu sebenarnya? Wajah Qin Fei yang muram seperti air. Wanita itu berkata, Mengetahui terlalu banyak mungkin bukan hal yang baik bagimu. Ayo pergi. Qin Fei yang mengepalkan tangannya dan mengeluarkan suara retak. Perasaan dimanipulasi oleh orang lain membuatnya sangat tidak senang. Namun, pada akhirnya, Rasionalitasnya mengalahkan dorongan hatinya. Dia menatap sosok wanita itu dalam-dalam, Membuka pintu teleportasi, Dan langsung kembali ke ruang alkimia. Dia berdiri di sana, Tenggelam dalam pikirannya. Di seluruh benua terlupakan, Satu-satunya orang yang mengetahui identitasnya adalah Keluargamu dan wanita misterius. Dan menurutnya, Keduanya mungkin, Jadi sulit untuk menilai. Tiba-tiba, Ia teringat pada lelaki tua yang membantunya di tanah warisan. Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan nona muda dari rumah naga Phoenix? Dia tidak bisa memahaminya. Qin Fei yang mengusap keningnya, Lalu membuka pintu batu ruang alkimia Dan berjalan menuju ruang alkimia nomor satu. Dong, Berjalan ke pintu, Dia dengan ringan mengetuk pintu batu itu. Segera. Pintu batu itu perlahan terbuka. Pei Yi sedang duduk di ruang tunggu, Dengan meja kopi indah di depannya. Teko teh mengepul, Dan aroma teh memenuhi udara. Mo Feng juga ada di sana. Pada saat yang sama. Saat melihat Qin Fei yang, Pei Yi dan Mo Feng sedikit terkejut. Pei Yi lalu tersenyum dan berkata, Apa yang membawamu ke sini hari ini? Apa yang membawamu ke sini? Qin Fei yang terkekeh, Masuk ke ruang alkimia, Menutup pintu batu di belakangnya, Dan memasuki ruang tunggu. Duduklah di mana saja. Pei Yi menunjuk ke kursi di sampingnya. Setelah Qin Fei yang duduk, Mo Feng segera mencuci cangkir teh Dan meletakkannya di depan Qin Fei Yang. Kemudian, Dia menuangkan teh dan tersenyum, Kakak senior Pei dan saya sedang membicarakan Anda. Bagaimana dengan saya? Qin Fei yang memandang mereka berdua dengan curiga. Kami sedang membicarakan tentang seberapa cakapnya kamu. Bukan hanya kau menerobos ke alam battle saint dengan begitu cepat, Kau bahkan berhasil menaklukkan iblis wanita itu. Mo Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Iblis. Qin Fei yang tercengang. Apakah kamu tidak tahu? Di mata kami, Wang Yuer adalah iblis wanita. Tidak. Tepatnya, Dia bahkan lebih menakutkan daripada iblis wanita. Bisakah kamu memberitahu kami, Bagaimana tepatnya kamu menaklukkannya? Setelah meletakkan teko teh, Mo Feng memandang Qin Fei yang dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Qin Fei yang tersenyum pahit. Dia tidak menyangka berita itu akan menyebar ke mereka berdua secepat itu. Itu benar-benar seperti pepatah lama, Hal-hal baik tidak akan hilang, Tetapi hal-hal buruk akan hilang. Qin Fei yang berkata, Jika saya mengatakan ini adalah kesalahpahaman, Apakah Anda percaya? Pei Yi dan Mo Feng saling memandang dan tidak bisa menahan diri Untuk tidak menggelengkan kepala dan tersenyum. Jelas sekali, Mereka tidak mempercayainya. Namun, Keduanya bersikap bijaksana dan tidak memikirkan masalah ini. Yang terpenting, Qin Fei yang saat ini bukan lagi seseorang yang bisa mereka kendalikan. Pei Yi mengambil cangkir tehnya, Menyesapnya, Dan berkata sambil tersenyum, Aku tahu kamu tidak mengunjungiku tanpa alasan. Katakan padaku, Apa yang kamu inginkan dariku? Saya ingin tahu siapa yang memiliki hubungan terbaik Dengan Gunung Wu di pagoda utama. Kata Qin Fei yang. Hmm. Pei Yi terkejut dan berkata, Mengapa kamu tiba-tiba bertanya tentang Gunung Wu? Ya. Sekarang setelah kau menerobos ke alam Battlesain, Kau bisa memasuki tanah suci kapan saja. Posisi raja dari 10 pil pagoda tidak ada artinya bagimu. Lagi pula, Apakah kamu tidak tertarik dengan posisi raja? 964 Memang benar, Aku tidak tertarik dengan tahta. Namun, Saya menemui beberapa masalah baru-baru ini dan perlu menyelidikinya. Qin Fei yang berkata dengan samar. Masalah. Pei Yi tercengang. Apakah Anda memerlukan bantuan? Itu tidak perlu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Pei Yi menganggup dan menatap Mo Feng. Ceritakan padanya tentang hal itu. Mo Feng merenung sejenak dan memandang Qin Fei yang. Ada banyak orang di pagoda utama yang dekat dengan Wu San, Tapi hanya ada satu orang yang sangat dekat dengannya. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, Wu Yang. Wu Yang. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, Apakah Anda berbicara tentang orang yang meminta saya pergi ke pagoda kedua? Ya, itu dia. Mo Feng menganggup. Kebetulan sekali. Baiklah, aku akan pergi dan menemuinya sekarang. Qin Fei yang tersenyum main-main, berdiri, dan menangkupkan tinjunya. Dia kemudian berbalik dan meninggalkan ruang alkimia pertama. Kakak senior Pei, orang ini luar biasa menakutkan. Setelah Mo Feng menutup pintu batu, Dia menatap Pei Yi dan berkata dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Ya. Hanya dalam waktu setahun, dia berhasil menembus Battle Grandmaster Bintang 8 menjadi Battle Saint Bintang 1. Kecepatan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pei Yi menghela nafas. Saya ingat ketika dia pertama kali memasuki pagoda utama, Saya memandang rendah dia dan bahkan mengatakan bahwa Anda akan selalu menjadi pendukungnya. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa waktu itu aku begitu kekanak-kanakan? Mo Feng menggelengkan kepalanya dan menertawakan dirinya sendiri. Ada beberapa orang di dunia ini yang tidak bisa kamu lihat dengan mata biasa. Dan leluhurmu ini adalah orang seperti itu. Kata Pei Yi. Mo Feng mengangguk. Pagoda kedua. Qin Fei yang tidak berusaha menyembunyikan apapun saat dia masuk secara terbuka. Dan setiap orang yang bertemu dengannya memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Di ruang alkimia mana Wu yang berada? Tata letak pagoda kedua sama dengan pagoda pertama. Qin Fei yang datang ke bawah teras dan bertanya kepada beberapa murid tidak jauh dari situ. Ruang alkimia kedua. Salah satu dari mereka menunjuk dan berkata dengan takut-takut. Apakah aku begitu menakutkan? Qin Fei yang mengangkat alisnya, melompat ke udara, dan mendarat di lantai paling atas seperti sambaran petir. Para murid di bawah juga mulai berdiskusi dengan suara pelan. Topik diskusi tidak lain adalah kultivasi Qin Fei yang, fakta bahwa dia telah menjadi murid kepala pagoda guru, dan hubungan antara Qin Fei yang dan Wang Yuer. Qin Fei yang secara alami menangkapnya, tetapi dia menutup telinga dan berjalan langsung ke pintu ruang alkimia nomor dua. Hubungan mereka sungguh luar biasa. Melihat nomor di pintu batu, mata Qin Fei yang berbinar. Dia tidak yakin dengan bakat Wu yang di bidang alkimia, tetapi dia tahu bahwa kekuatannya tidak terlalu bagus. Oleh karena itu, alasan mengapa Wu yang bisa menempati ruang alkimiano. Dua sebagian besar karena Wu san. Dong. Qin Fei yang mengetuk pintu batu dengan keras. Waktu perlahan berlalu. Semakin banyak orang berkumpul di bawah. Segala macam diskusi saling terkait, membuat tempat itu menjadi sangat bising. Gemuruh. Akhirnya. Pintu batu terbuka. Seorang pria muda berpakaian putih berdiri di belakang pintu. Itu adalah Wu yang. Apa yang kamu lakukan di sini? Karena kejadian sebelumnya, Wu yang selalu berperasangka buruk terhadap Qin Fei yang. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa itu adalah Qin Fei yang, matanya tiba-tiba menjadi suram. Namun, Qin Fei yang sepertinya tidak mendengarnya. Dia menyipitkan matanya dan memandang Wu yang dari atas ke bawah. Segera. Dia samar-samar merasakan aura berdarah yang familiar di tubuh Wu yang. Dia benar-benar meminum pil darah iblis juga. Cahaya dingin muncul di kedalaman matanya dan dia berkata sambil tersenyum tipis, Apa? Tidakkah kamu mengizinkanku masuk? Sama-sama. Wu yang menggelengkan kepalanya. Itu bukan terserah kamu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia langsung mendorong Wu yang menjauh dan melangkah masuk. Anda. Wu yang hampir marah. Saya menyarankan Anda untuk segera menutup pintu batu itu. Jika tidak, jika orang-orang di luar mengetahui perbuatan jahat Anda, saya khawatir Anda akan mati di tempat. Kata Qin Fei yang tanpa menoleh. Apa maksudmu? Wu yang mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia masih menutup pintu batu itu. Saat pintu batu tertutup, Qin Fei yang melepaskan aura sucinya dan langsung memenjarakan Wu yang. Apa yang sedang kamu lakukan? Wu yang kaget dan marah. Qin Fei yang tidak menjawab. Dia merobek pakaian Wu yang dan taskiankun tiba-tiba jatuh ke tanah. Jika aku tidak salah, seharusnya ada lebih banyak pil darah iblis di taskiankun ini. Qin Fei yang tertawa, lalu membungku untuk mengambil taskiankun dan mulai mencari. Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana dia tahu? Mendengar kata-kata Qin Fei yang, Wu yang merasa seperti disambar petir dan wajahnya langsung menjadi pucat. Tidak lama kemudian, Qin Fei yang mengeluarkan beberapa pil darah iblis dari taskiankun. Melihat ini, Wu yang benar-benar putus asa. Qin Fei yang melirik pil darah iblis, lalu memandang Wu yang dan berkata sambil tersenyum, kamu punya nyali. Saat dia berbicara, dia juga menarik aura sucinya. Celepuk. Wu yang segera berlutut di tanah dan memohon, saudara mudamu, tidak, tidak, saudara seniormu, tolong, jangan beritahu siapapun. Saya akan melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Sudah terlambat. Tuan Mudahau sudah mengetahui hal ini. Kata Qin Fei yang. Apa? Bahkan Tuan Mudahau pun tahu. Wajah Wu yang pucat dan sangat ketakutan. Ya. Tetapi saat ini, dia hanya mengetahui bahwa Wu San meminum pil darah iblis untuk meningkatkan kultifasinya, tetapi dia tidak tahu bahwa Anda juga meminumnya. Kata Qin Fei yang. Ini hal yang bagus. Wu yang berkata secara naluriah. Ini memang hal yang bagus. Karena selama aku tidak mengatakannya, Tuan Mudahau tidak akan pernah tahu. Qin Fei yang tertawa. Anda Wu yang memandang Qin Fei yang dengan bingung dan tiba-tiba mengerti dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan untuk menjaga rahasia ini. Sangat cerdas. Pertama, aku ingin tiga jenis api alkimia kelas tujuh. Kedua, cari tahu lokasi sarang mujia sesegera mungkin. Ketiga, jika ada pergerakan di suku kilinmu, kamu harus memberitahuku secepatnya. Kata Qin Fei yang. Ini Wu yang tercengang. Poin ketiga tidak sulit, tetapi dengan api alkimia kelas tujuh dan sarang mujia, hal itu tidak mungkin dilakukan. Bisa atau tidaknya kamu, itu urusanmu. Aku hanya ingin hasilnya. Kata Qin Fei yang. Yah, aku akan mencoba yang terbaik. Wu yang mengertakkan gigi dan mengangguk. Karena dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain setuju. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Selain itu, pergilah dan berpura-puralah adegan pembunuhan Wu San. Kata Qin Fei yang. Saudara San sudah meninggal. Wajah Wu yang tiba-tiba berubah. Ya, aku membunuhnya. Salahkan saja dia karena bodoh dan terlalu percaya diri datang dan menyerangku. Qin Fei yang tersenyum dingin, lalu tangannya membentuk segel. Segel perbudakan muncul dalam sekejap dan menyatu dengan kepala Wu yang. Dia melakukan ini untuk berjaga-jaga. Setelah segel perbudakan selesai, dia tidak terus tinggal dan segera membuka portal untuk pergi. Bahkan Saudara San terbunuh. Wu yang membutuhkan waktu lama untuk pulih, dan berkata dengan sedih. Saudara San, kenapa kamu begitu bodoh? Dari semua orang yang bisa diajak main-main, kamu harus memprovokasi bintang jahat ini. Sekarang, kamu menyeretku ke bawah bersamamu. Selain kesedihan, ia juga mulai membenci Wu San. Jika bukan karena dorongan berulang kali Wu San, dia tidak akan menyentuh pil darah ini. Kaulah yang menempatkanku dalam situasi ini, aku hanya bisa mengecewakanmu. Setelah beberapa saat, Wu yang bergumam pada dirinya sendiri ketika dia membuka gerbang teleportasi dan masuk. Larut malam itu, Wu yang kembali ke menara utama dengan darah di sekujur tubuhnya, kedua lengannya patah. Dan, dia juga membawa kembali berita yang mengejutkan banyak orang. Wu San sudah mati. Situasi spesifiknya adalah dia dan Wu San pergi ke pegunungan untuk berburu di sore hari, dan ketika mereka hendak kembali di malam hari, mereka tiba-tiba diserang oleh binatang suci. Wu San tewas di tempat. Dan bahkan tubuhnya ditelan oleh Seinbis. Dia sendiri hanya berhasil melarikan diri dengan susah payah. Dan karena hubungan antara Wu yang dan Wu San, setelah mendengar berita ini, apakah itu orang-orang di menara utama atau orang-orang dari suku Kilin, mereka tidak memiliki keraguan. Tentu saja. Bagaimanapun, Wu San adalah Raja Menara Kedua. Kematiannya merupakan kerugian besar bagi suku Kilin dan menara utama. Mereka semua merasa marah dan menyesal. Namun tragedi itu sudah terjadi, sehingga mereka hanya bisa menerimanya. Hanya Qin Fei Yang yang tahu bahwa ini adalah kebohongan yang dibuat oleh Wu Yang. Tidak. Ada orang lain yang mengetahuinya. Orang ini adalah Tuan Mudahau. Jauh di dalam menara utama. Di aliran pegunungan tertentu, ada halaman yang sangat indah. Tuan Mudahau duduk sendirian di taman, menatap langit malam, matanya penuh kebingungan. Pada siang hari, Qin Fei Yang memberitahunya bahwa Wu San meninggal di pegunungan Macan Putih dan dibunuh oleh Qin Fei Yang. Mengapa itu berubah pada malam hari? Apa yang tersembunyi di dalamnya? Apakah Qin Fei Yang berbohong, atau Wu Yang berbohong? Begitu pula di kedalaman menara utama, di tempat terpencil juga terdapat halaman. Saat ini. Di halaman, terang benderang. Di aula loteng, seorang lelaki tua berpakaian putih duduk di depan meja teh, menatap teko teh yang menggelegak. Tangannya terkepal, dan wajah lamanya penuh amarah. Itu adalah pena tua Wang. Di sisi kiri dan kanan meja teh, ada sepasang suami istri paruh baya sedang duduk. Keduanya tampak setengah baya. Pria itu tingginya lebih dari 1,8 meter, tidak gemuk atau kurus, mengenakan jubah ungu. Kedua alisnya yang tebal terpangkas rapi, seperti dua pedang tajam, memancarkan aura yang garang. Wanita paruh baya itu juga mengenakan jubah ungu, dengan jepit rambut biok cantik di kepalanya. Rambut panjangnya diikat tinggi, dia tampak anggun dan anggun, dengan temperamen yang luar biasa. Keduanya juga terdiam, dan wajah mereka sangat jelek. Di aula, kecuali suara teh mendidih, ada keheningan yang mematikan. Pada saat yang sama, seorang wanita berpakaian putih bersembunyi di luar pintu. Itu tidak lain adalah Wang Yuer. Dia menjulurkan kepalanya, melirik ke arah penatua Wang dan dua lainnya dari waktu ke waktu, tampak sangat gugup. Bajingan. Waktu berlalu dengan lambat. Tiba-tiba, penatua Wang membanting telapak tangannya ke meja kopi, dan teko teh yang mendidih segera terlempar. Itu berguling ke lantai dan hancur berkeping-keping dengan suara retakan yang keras. Tubuh halus Wang Yuer bergetar, dan dia segera menarik kembali kepalanya, wajahnya penuh kepanikan. Melihat penatua Wang berbalik, pasangan paruh baya itu juga sedikit gugup dan khawatir. Suara mendesing. Tiba-tiba, penatua Wang melihat ke pintu dengan tatapan agresif dan berteriak, Berapa lama Anda akan berdiri di luar? Dapatkan pantatmu di sini. Bajingan, ini semua salahmu. Wang Yuer mengutuk secara diam-diam. Orang yang dia kutuk secara alami adalah Qin Fei Yang. 965 Lihat aku. Wang Su berteriak dengan dingin. Dia biasanya hanya menyayangi Wang Yuer dan bahkan takut Wang Yuer akan meleleh di tangannya. Tapi saat ini, dia tidak bisa mengendalikan amarah di hatinya. Tubuh halus Wang Yuer bergetar saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Su dengan menyedihkan. Dua tetes air mata keluar dari matanya. Jangan berpura-pura menjadi menyedihkan. Wang Su mengabaikannya dan berkata dengan suara yang dalam, Tahukah kamu seberapa besar pengaruh masalah ini terhadap kita? Aku tahu. Wang Yuer menganggup dan segera menjelaskan, Tetapi kakek, aku terpaksa. Ini semua kesalahan leluhurmu bajingan itu. Dipaksa. Leluhurmu hanyalah seorang battle scene bintang satu. Bagaimana dia bisa memaksamu, Seorang battle scene bintang sembilan, Untuk melakukan hal seperti itu? Apakah kamu pikir aku bodoh? Uhuk-uhuk. Wang Su menjadi semakin marah saat dia berbicara dan akhirnya terbatuk-batuk dengan keras. Ayah, jangan marah. Marah tidak baik bagi kesehatanmu. Wanita berpakaian ungu itu segera berdiri dan menepuk punggung Wang Su dengan lembut. Pada saat yang sama, Dia menatap Wang Yuer. Wang Yuer memandang wanita berpakaian ungu itu Dan kemudian menundukkan kepalanya, Berkata, Kakek, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Wang Su menarik nafas dalam-dalam dan memberi isyarat agar wanita berpakaian ungu itu pergi. Wanita berpakaian ungu itu memandang Wang Yuer tanpa daya dan kembali ke tempat duduknya, tetap diam. Wang Su memandang Wang Yuer sejenak dan tiba-tiba menunjuk ke pasangan paruh baya itu. Dia memandang Wang Yuer dan berkata, Orang tuamu adalah orang-orang berpangkat tinggi di pagoda utama. Adapun kakekmu, meskipun aku sudah tua, aku masih orang yang berbudi luhur dan bergengsi. Sekarang setelah kamu melakukan hal seperti itu sesuatu, di mana wajah kita. Ya, kami selalu memperingatkanmu untuk tidak menggunakan jimat kecuali itu pilihan terakhir. Kenapa kamu tidak mendengarkan? Pria berpakaian ungu di sebelahnya juga menghela nafas. Ayah, ibu, kakek, aku benar-benar tidak bersungguh-sungguh. Mohon maafkan aku. Wang Yuer memandang mereka bertiga dan menundukkan kepalanya. Bahkan, dia juga merasa dirugikan. Dia tidak hanya dimanfaatkan, tapi dia juga kembali untuk dimarahi. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilan Wang Yuer, wanita berpakaian ungu tidak tahan. Dia menoleh ke arah Wang Su dan berkata sambil tersenyum, Ayah, ayah tahu, itu sudah terjadi. Ayah juga tahu kesalahannya. Mohon tenang dan jangan memarahinya. Memarahinya dan hatimu sakit. Sudah ku bilang, aku masih ingin menghajarnya. Dan kalian, jika bukan karena kalian memanjakannya dan mengakomodasi dia dalam segala hal, apakah dia berani melakukan hal seperti itu hari ini? Wang Su melampiaskan kemarahannya pada pasangan paruh baya itu. Ayah, itu tidak benar. Bukankah kamu yang biasanya paling menyayangimu? Mengapa kamu menyalahkan kami sekarang? Wanita berpakaian ungu itu tidak senang. Apa itu? Tidak bisakah aku bilang begitu? Wang Su sangat marah. Ya tapi... Wanita berjubah ungu itu mengangguk, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, pria berjubah ungu di sampingnya mentransmisikan suaranya, tidak bisakah kamu melihat bahwa lelaki tua itu sedang marah. Berhentilah bicara terlalu banyak. Bibir wanita berpakaian ungu itu bergerak, tapi pada akhirnya dia memilih diam. Kemudian, pria berjubah ungu itu memandang ke arah Wang Su dan berkata sambil tersenyum, Ayah, karena keadaan sudah seperti ini, percuma saja bicara lebih banyak. Lebih baik memikirkan cara mengatasi masalah ini. Setelah hening beberapa saat, Wang Su menunjuk ke pintu dan berkata kepada Wang Yuer, berdiri di luar. Pergilah dengan cepat. Jangan membuat kakekmu marah lagi. Pasangan paruh baya itu segera mengirimkan transmisi suara ke Wang Yuer. Wang Yuer berbalik dan berjalan keluar dengan sedih. Wang Su melambaikan lengan bajunya dan pintu ditutup dengan keras. Wang Yuer menempelkan telinganya di pintu, ingin mendengar apa yang mereka bertiga bicarakan. Tapi tidak ada suara dari dalam. Jelas sekali. Wang Su dan dua orang lainnya di ruangan itu diam-diam berkomunikasi. Sesaat kemudian, Wang Su akhirnya berjalan keluar dan melirik ke arah Wang Yuer, berkata dengan suara yang dalam, saya akan menemui ketua Master Pagoda, dan mulai sekarang, tanpa perintah saya, Anda tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini. Ya. Wang Yuer menundukkan kepalanya dan menjawab seperti anak yang penurut. Huh. Wang Su mendengus dan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang ke langit malam dengan kecepatan kilat. Pasangan paruh baya juga melakukan hal serupa. Ayah, ibu, apa hasil diskusimu dengan kakek? Wang Yuer segera melihat mereka berdua dan bertanya. Mendesah. Keduanya menatap Wang Yuer dalam-dalam dan akhirnya menghela nafas panjang. Tanpa berkata apa-apa, mereka terbang ke langit dan pergi. Bagaimana ini bisa terjadi? Akulah korbannya, bukankah sebaiknya kamu menanyakan pendapatku terlebih dahulu? Wang Yuer menghentakkan kakinya dengan marah. Kak, apakah kamu yakin kamulah korbannya? Tiba-tiba, tawa jahat terdengar, dan di luar halaman, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari kegelapan. Itu adalah Tuan Mudahau. Nak, apa katamu? Wang Yuer memandang Tuan Mudahau dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tuan Mudahau melintas dan mendarat di samping Wang Yuer, tersenyum licik, Kakak, bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanku? Wang Yuer tertegun dan bertanya. Tuan Mudahau berkata, omong kosong, tentu saja perasaan dekat dengan leluhurmu. Apakah kamu sedang mencari kematian? Wang Yuer mengulurkan cakarnya dan meraih wajah Tuan Mudahau. Aduh, aduh, aduh. Berangkat. Untuk sesaat, Tuan Mudahau melolong sedih. Huh. Wang Yuer mendengus dan melepaskan tangannya. Menatap langit malam, dia berkata, Bajingan ini, aku tidak akan membiarkan dia pergi. Sayang. Kakakmu, kamu sendirian sekarang. Melihat tatapan tajam Wang Yuer, Tuan Mudahau tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, bergumam diam-diam. Momo-ngomong, apa yang kamu lakukan di sini? Jangan bilang kamu di sini untuk menertawakanku. Wang Yuer menoleh untuk melihat Tuan Mudahau, dan ancaman di matanya tidak disembunyikan sama sekali. Kamu adalah saudara perempuanku yang paling dihormati. Bagaimana aku bisa berada di sini untuk menertawakanmu? Tuan Mudahau berkata dengan benar. Faktanya, dia ada di sini untuk menertawakannya. Lalu untuk apa kamu di sini? Wang Yuer mengerutkan kening. Tuan Mudahau diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan suara rendah, Saya di sini untuk memberi Anda nasihat. Mata Wang Yuer berbinar dan dia berkata, Katakan padaku. Leluhurmu, bajingan ini, beraninya dia mengganggumu. Kami tidak bisa melepaskannya begitu saja. Jadi menurutku yang terbaik adalah membunuhnya secara langsung. Tuan Mudahau berkata dengan marah, tapi ada sedikit ejekan di matanya. Beraninya kamu menipuku, kamu mendekati kematian. Pembulu darah Wang Yuer tiba-tiba menonjol, dan dia menunjukkan ekspresi yang galak. Melihat situasinya tidak baik, Tuan Mudahau dengan tegas menyelinap pergi dan tertawa tanpa menoleh ke belakang. Kak, ini yang disebut orang jahat akan ditindak oleh orang jahat. Mari kita lihat apakah kamu berani menggoda kami di masa depan. Lalu dia dengan cepat menghilang ke langit malam, meninggalkan Wang Yuer berdiri sendirian di depan pintu, merajuk. Di langit. Bulan memudarnya tergantung tinggi di langit, dan cahaya bulan tampak kabur. Suara mendesing. Di suatu tempat di tanah suci, ada sebuah menara kuno yang tinggi. Dari jauh, ia tampak seperti binatang buas purba yang bersembunyi di malam hari. Ini adalah menara suci. Tiba-tiba. Dengan suara yang menusuk, aliran cahaya umu keluar dari menara suci dan menerobos langit seperti kilat. Pada saat yang sama. Di ruang alkimia menara pertama. Qin Fei yang duduk bersila di ruang budidaya, menutup mata dan bermeditasi. Tanpa perlu menyalin formula enam kata, ditambah dengan bakat yang diberikan kepadanya oleh darah naga ungu emas, kecepatan kultifasinya lebih cepat dari sebelumnya. Jadi dia tidak ingin menyianyiakan satu menit atau sedetik pun. Selain itu, masih ada dua tahun sebelum keajaiban terbuka, dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Waktu berlalu. Dong. Tiba-tiba. Ada ketukan di pintu. Qin Fei yang membuka matanya, dan ada sedikit kecurigaan di matanya. Siapa yang akan datang menemuinya di tengah malam? Dia bangkit dan berjalan ke pintu. Ketika dia membuka pintu batu, seorang pemuda berbaju ungu tiba-tiba memasuki pandangannya. Murid Qin Fei yang menyusut. Orang ini tinggi, dan wajahnya seperti batu giok. Matanya seperti bintang, dan rambut hitam tebalnya seperti pedang tajam. Dia memancarkan aura yang menakjubkan. Yang paling penting adalah aura orang ini sangat kuat, dan Qin Fei yang tidak bisa melihatnya sama sekali. Tanpa menunggu Qin Fei yang berbicara, pemuda berbaju ungu masuk ke ruang alkimia tanpa diundang. Anda. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tutup pintu. Pemuda berbaju ungu tidak menjawab, dia juga tidak melihat kembali ke arah Qin Fei yang. Entah itu nada suaranya atau postur tubuhnya, dia sangat dingin dan sombong. Ini ruang alkimiaku. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin. Selama orang ini sedikit sopan, dia akan menyambutnya dengan senyuman, tetapi orang ini terlalu kasar. Sedangkan bagi mereka yang kasar dan tidak masuk akal, dia tidak pernah bersikap baik kepada mereka. Pemuda berbaju ungu perlahan berbalik dan menatap Qin Fei yang dengan tatapan agresif. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh, menutup mata. Kamu benar-benar sombong dan sombong seperti rumor yang beredar. Tapi aku bukan sembarang orang. Sebaiknya kamu bijaksana dan segera menutup pintu. Pemuda berbaju ungu itu tersenyum dingin dengan nada memerintah. Haha. Qin Fei yang tertawa dan berkata, Kamu pikir kamu ini siapa yang menyuruhku ke sini? Kalau begitu dengarkan baik-baik. Saya salah satu dari tiga raja menara suci, murid langsung dari master menara suci, dan putra pemimpin suku kilin, Wu Jian. Dan ruang alkimiamu yang nomor sepuluh adalah yang tersisa. Sekarang beritahu aku, apakah aku punya hak untuk menyuruhmu berkeliling? Wu Jian berkata dengan bangga. Qin Fei yang sangat terkejut. Dia tidak menyangka orang ini memiliki banyak identitas. Kuncinya adalah setiap identitas cukup menakutkan. Raja menara suci, murid dari master menara suci, putra pemimpin suku kilin. Orang ini benar-benar dicintai dan disayangi oleh semua orang. Tunggu sebentar. Putra dari suku kilin. Hati Qin Fei yang bergetar dan berkata, siapa Wu Xiao bagimu? Wu Jian berkata, dia adikku. Jadi begitu. Qin Fei yang menyadari dan berkata, sejauh yang saya tahu, adik laki-laki Anda dibunuh oleh Qin Fei yang. Karena Anda begitu kuat, mengapa Anda tidak mencari Qin Fei yang untuk membalas dendam? Mengapa datang ke sini untuk mengintimidasi saya? Atau apakah Wu Jian sudah mengetahui identitas aslinya? Mendengar kata-kata ini, mata Wu Jian bersinar dengan niat membunuh, dan berkata, kamu tidak perlu mengatakan ini, Qin Fei yang, semut itu, cepat atau lambat akan mati di bawah pedangku. Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat. Qin Fei yang terkekeh. Pada saat yang sama, dia diam-diam merasa lega. Kata-kata Wu Jian cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak tahu bahwa dia adalah Qin Fei yang. Qin Fei yang menutup pintu batu dan berkata dengan acuh-ta'acuh, bicaralah, mengapa kamu mencari saya? Segera tinggalkan menara utama. Tidak, tinggalkan kerajaan ilahi pusat dan jangan pernah menunjukkan dirimu di depan Wang Yuer lagi. Kata Wu Jian. Qin Fei yang tercengang. Jadi itu karena Wang Yuer. Dia menatap mata Wu Jian dan menemukan bahwa ketika Wu Jian menyebut Wang Yuer, ada sedikit kekaguman di matanya. Dia segera mengerti. 966. Aku benar-benar bodoh. Qin Fei yang menghela nafas. Karena omong kosong Wang Yuer, dia tidak hanya harus mengkhawatirkan orang tua Wang Su dan Wang Yuer, tetapi dia juga menarik saingan cinta yang begitu kuat. Kuncinya adalah dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Karena tidak ada yang akan mempercayainya meskipun dia percaya. Sungguh memusingkan. Melihat Qin Fei yang tidak berbicara untuk waktu yang lama, Wu Jian mengangkat alisnya sedikit dan berkata, Selama kamu bersedia pergi, aku dapat memenuhi semua persyaratanmu. N. Qin Fei yang menatap Wu Jian dan mengerutkan kening. Menurutmu aku ini siapa? Berhenti berpura-pura. Apakah kamu tidak menyukai Wang Yuer karena latar belakang keluarganya? Wu Jian mencibir. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tampaknya orang ini tidak hanya sombong tetapi juga merasa benar sendiri. Aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak untukmu. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Kata Wu Jian. Tatapan itu seolah-olah dia sedang melihat seekor cacing yang tidak berarti dan menyedihkan. Apa yang aku inginkan? Qin Fei yang tersenyum dingin dan berkata, Saya ingin bertanya, Wang Yuer sudah menjadi wanita saya sekarang, Apakah Anda tidak menyukainya? Berengsek. Kamu dan dia benar-benar. Wu Jian sangat marah. Dia maju selangkah dan meraih pakaian Qin Fei yang di dadanya. Matanya setajam pisau. Ya, kami sudah berada di rumah Long Feng. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Mungkin sebentar lagi, dia akan mengandung anak saya. Qin Fei yang tidak melawan dan mengangguk sambil tersenyum. Saya akan membunuh kamu. Wajah Wu Jian ganas dan mematikan. Apakah kamu berani? Kita sekarang berada di Menara Utama. Lagipula, aku akan segera menjadi murid langsung dari Master Menara Utama. Membunuhku berarti menghancurkan masa depanmu sendiri. Qin Fei yang mencibir. Murid Wu Jian mengerut saat dia menatap Qin Fei yang dengan dingin, tetapi pada akhirnya, dia melepaskannya dan menggelengkan kepalanya. Selama aku bisa mendapatkannya, aku tidak peduli tentang apapun. Qin Fei yang terkejut. Dia sudah mengatakannya, tapi orang ini benar-benar menerimanya. Bukankah orang ini terlalu murah hati? Mata Qin Fei yang berbinar dan dia menggoda, bagaimana jika kamu benar-benar memiliki anakku? Kamu pikir kamu ini siapa? Apa hakmu untuk memanggilnya begitu akrab? Wu Jian meraung marah, tangannya terkepal erat. Jelas sekali bahwa kesabarannya telah mencapai batasnya. Pertama-tama, aku laki-laki Yu. Tentu saja, aku bisa memanggilnya seperti itu. Kedua, saya tidak tertarik dengan hal-hal yang Anda sebutkan. Pada akhirnya, kamu benar-benar munafik. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan percaya bahwa kamu menyukaimu? Anda hanya tertarik dengan latar belakang keluarganya dan ingin memanfaatkannya untuk mencapai ambisi Anda. Jadi, kepada orang-orang sepertimu, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Enyahlah sejauh yang kamu bisa, dan jangan ganggu aku. Pintunya ada di sana, aku tidak akan mengantarmu keluar. Kinfei yang melambaikan tangannya dan membuka pintu batu. Dia memandang Wu Jian dengan jijik. Baiklah, tunggu saja. Bahkan jika kamu menjadi murid ketua Master Pagoda, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Wu Jian menatapnya dengan murung. Pada akhirnya, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi setelah mengucapkan kata-kata kasar. Hati-hati, terlalu banyak tangga. Jangan sampai tersandung. Kinfei yang melambaikan tangannya dan tersenyum cerah. Wajah Wu Jian sangat muram. Bam! Kinfei yang melambaikan tangannya lagi, dan pintu batu itu tertutup. Matanya juga menjadi dingin. Orang ini pasti tidak akan melepaskannya. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Dia merenung sejenak. Dia mengeluarkan kristal gambar itu. Dalam waktu singkat, bayangan Yan Wei muncul. Kinfei yang berkata, awasi Wu Jian, jika ada kesempatan, singkirkan dia. Wu Jian! Yan Wei curiga. Kinfei yang berkata, Anda dapat bertanya kepada Li Hei tentang informasi detailnya. Singkatnya, saya tidak ingin bertemu dengannya lagi. Oke. Yan Wei mengangguk. Setelah mematikan kristal gambar, dia segera mengambil tindakan. Apa hebatnya menjadi Raja Menara Suci? Karena kamu berani datang mencari masalah, kamu tetap harus mati. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia juga menyingkirkan kristal gambar dan memasuki ruang budidaya. Dia mengeluarkan pil Betelki dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Hari berikutnya. Pagi-pagi. Sekelompok penatua di Aken sedang sibuk di alun-alun pil pagoda. Beberapa orang sedang mendekorasi. Beberapa orang sedang menempatkan kursi dan meja teh. Gongsun Bei juga ada di sana, tapi dia tidak melakukan apapun. Dia hanya mengawasi. Kurang dari setengah jam kemudian. Alun-alun yang awalnya sederhana menjadi megah. Ada lapisan karpet merah di tanah. Di depan alun-alun terdapat platform tinggi dengan patung emas. Itu sangat mengesankan. Apa yang mereka lakukan? Para murid yang lewat mau tidak mau berhenti dan memandang para penatua di Aken dengan curiga. Mereka seharusnya bersiap untuk upacaranya. Seseorang berbisik. Mendesah. Leluhurmu ini benar-benar beruntung. Sudah berapa lama sejak dia memasuki pagoda pil? Dia benar-benar dihargai oleh Master Pagoda Pil dan bahkan merebut hati cucu perempuan Tetuawang. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Seseorang menghela nafas, wajahnya penuh rasa iri. Seiring berjalannya waktu, nafas demi nafas. Semakin banyak orang berkumpul. Setelah para penatua di Aken diatur dengan baik, mereka mengambil tempat di bawah komando Gongsun Bei untuk menjaga ketertiban. Adapun Gongsun Bei, dia tetap berada di platform tinggi. Perlahan-lahan, matahari terbit dari cakrawala. Sinar matahari menyinari bumi, menghidupkan kembali segalanya dan menjadikannya penuh vitalitas. Pemimpin suku Kilin datang bersama imam besar untuk memberi selamat. Tiba-tiba, diiringi suara nyaring, seorang pria parubaya turun ke alun-alun. Di sampingnya ada seorang lelaki tua berpakaian hitam. Keduanya memiliki pola Kilin di pakaiannya. Gongsun Bei berdiri di peron tinggi dan memandang keduanya sambil tersenyum. Kalian berdua datang sangat pagi. Silakan duduk. Beraninya kita mengabaikan upacara murid Master Pil Pagoda. Sebelum suaranya memudar, dua orang lagi muncul dari udara. Mereka juga seorang pria parubaya dan seorang pria tua, namun yang membedakan adalah pada pakaian mereka terdapat sulaman pola pedang emas kecil di pakaian mereka. Mereka berasal dari suku pedang abadi. Sepertinya kali ini, orang-orang dari sepuluh suku teratas akan datang untuk memberi selamat. Kamu pasti dari pedesaan. Tahukah kamu bahwa suku kalajengking telah dimusnahkan? He he, aku lupa kalau sekarang dia menjadi salah satu dari sembilan suku teratas. Para murid di sekitarnya berdiskusi dengan suara pelan. Suara mendesing. Segera. Dua sosok lagi muncul. Keduanya adalah seorang pria parubaya dan seorang wanita parubaya. Pria itu tinggi dan kekar, dan wanita itu tetap menawan. Mereka datang bergandengan tangan. Dan pola di dada mereka adalah divine piton yang hidup. Pemimpin dan imam besar suku piton suci juga ada di sini. Upacara ini sungguh megah. Ya, mulai hari ini dan seterusnya, leluhurmu akan menjadi sosok terkenal di kerajaan ilahi pusat. Banyak orang menghela nafas dalam hati mereka. Kalau dipikir-pikir, ketika leluhurmu pertama kali memasuki pagoda pil, siapa sangka akan ada hari seperti itu? Berikutnya. Para pemimpin dan imam besar dari suku-suku terkemuka lainnya juga datang satu demi satu. Kultivasi setiap orang tidak dapat diduga. Dan selain sembilan suku teratas, master pavilion dari pavilion perdagangan juga datang. Singkatnya, meski tidak banyak orang yang datang kali ini, mereka semua adalah eksistensi yang berdiri di puncak piramida benua terlupakan. Saya yakin penguasa pagoda kepala akan sangat senang karena semua orang bisa datang seperti yang dijanjikan. Atas nama Master of the Head Pagoda, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua orang yang datang dari jauh. Gongsun Bey tersenyum lalu membungkuk kepada semua orang. Saudara Gongsun terlalu sopan. Meskipun kami bukan dari pagoda utama, kami selalu berterima kasih kepada pagoda utama. Ya. Jika benua terlupakan tidak mendapat perlindungan dari pagoda kepala, tidak akan ada suku seperti kita, dan kita tidak akan bisa menjalani kehidupan yang nyaman. Orang-orang besar itu berdiri dan tersenyum. Namun, selama seseorang tidak bodoh, orang dapat mengatakan bahwa ini hanyalah kata-kata sopan. Tentu saja. Gongsun Bey juga tidak dapat memecahkan lapisan membran ini. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, silakan duduk. Ayo, sajikan teh untuk para bangsawan. Segera. Lebih dari selusin penatua diaken keluar, membawa teko dan cangkir teh, dan mengirimkannya ke tempat pengambilan gambar besar. Para petinggi juga minum teh sambil mengobrol secara pribadi. Setengah jam lagi berlalu. Suara mendesing. Tiba-tiba. Semburan suara yang memekakan telinga terdengar di udara. Mengikuti dengan cermat. Satu demi satu sosok mendarat di alun-alun. Ada pria dan wanita, tua dan muda, dan aura mereka sangat kuat. Di pinggang mereka tergantung sebuah medali emas murni. Itu benar. Mereka semua adalah utusan ilahi, dan jumlahnya ratusan. Begitu utusan ilahi ini tiba, alun-alun segera menjadi sunyi. Karena mereka semua tahu bahwa penguasa pagoda kepala akan segera tiba. Tentu saja. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas. Master of the Head pagoda muncul di platform tinggi di depan mereka begitu saja. Dan di belakang Master of the Head pagoda, ada puluhan orang. Tuan Mudahau, Wang Yuer, Wang Su, dan orang tua Wang Yuer. Sisanya adalah sepuluh master menara pil pagoda, sepuluh master puncak pegunungan prajurit, dan para tetua penegah hukum. Salam, Tuan Kepala Pagoda. Semua orang di bawah berdiri dan membungkuk. Para murid di sekitar bahkan berlutut untuk beribadah. Cek, apa yang bisa disembak? Namun di tengah kerumunan, ada seseorang dengan sedikit rasa jijik di matanya. Itu adalah Fatso. Dan Cusuan juga ada di sampingnya. Faktanya, Fatso sama sekali tidak tertarik dengan apa yang disebut upacara akbar itu. Karena Cusuan akan datang, dia mengikuti untuk melihatnya. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Semuanya, jangan terlalu sopan, silakan duduk. Kata master pagoda kepala sambil tersenyum. Para murid di sekitar bangun satu demi satu. Para pemain besar juga kembali ke tempat duduk mereka satu demi satu. Dan orang-orang di platform tinggi juga mengambil tempat duduk mereka satu per satu. Master of the Head pagoda duduk di tengah, di bawah patung emas. Berikutnya adalah Pena Tua Wang, orang tua Wang Yuer. Berikutnya adalah Master Puncak, Master Menara, dan tetua penegah hukum. Adapun Tuan Mudahau dan Wang Yuer, mereka masing-masing berdiri di belakang Tuan Kepala Pagoda dan Pena Tua Wang. Master of the Head pagoda melirik ke arah kerumunan dan sedikit terkejut. Dia menoleh untuk melihat Gongsun Bei dan bertanya, Di mana leluhurmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Karakter utama hari ini adalah Qin Fei Yang. Tanpa toko utama, upacara pasti tidak akan bisa berjalan. Dihadapkan pada pertanyaan pemimpin pagoda kepala, Gongsun Bei juga memasang ekspresi curiga di wajahnya. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan bertanya pada Gongsun Bei, apakah Anda tidak mengirim seseorang untuk memberitahunya? Ini masalah besar sehingga seluruh kota mengetahuinya. Tidak perlu memberitahu dia secara khusus. Kata Gongsun Bei. Menurutku, kamu berkepala dingin. Apakah kamu tidak tahu orang seperti apa dia? Dia hanyalah seorang maniak budidaya. Saya jamin dia pasti tidak tahu bahwa upacara akbar sedang diadakan di sini. Tuan Mudahau berkata tanpa daya. Eh. Gongsun Bei tertegun dan berkata sambil tersenyum masam, saya mengabaikannya. Saya akan segera mengirim seseorang untuk memanggilnya ke sini. Tidak perlu, aku akan mengirim pesan langsung padanya. 967 Setelah beberapa saat, bayangan Qin Fei yang muncul. Dia benar-benar berkultivasi. Melihat Qin Fei yang duduk bersila di kasur di ruang budidaya, wajah semua orang bergedut. Dia bahkan tidak mengetahui hal sepenting itu. Orang ini memang seorang maniak budidaya. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan berkata, Saudaraku, tahukah kamu hari ini hari apa? Mengapa kamu masih ingin berkultivasi? Saudara laki-laki. Semua orang terkejut. Judul ini memiliki arti yang luar biasa. Hari apa? Qin Fei yang sedikit bingung. Tuan Mudahau sangat tertekan dan berkata tanpa daya, Saya berkata, tidak bisakah kamu berkultivasi sepanjang hari? Jika Anda punya waktu, keluarlah lebih sering. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang mengerutkan kening. Tuan Mudahau berdiri di belakang kepala guru pagoda, jadi Qin Fei yang hanya bisa melihat patung emas itu dan tidak bisa melihat kepala guru pagoda dan yang lainnya. Dan patung itu adalah seorang lelaki tua. Dia sangat akrab dengan hal itu. Itu adalah patung kepala pagoda utama yang pertama. Apakah kamu tidak sabar? Tahukah kamu bahwa banyak orang yang menunggumu sekarang? Datanglah ke pil pagoda square, segera, sekarang juga. Tuan Mudahau berkata, lalu mematikan kristal gambar. Kepala pagoda master, selamat, Anda memiliki murid yang baik. Ya, kami semua telah mendengar tentang perbuatan anak ini. Awalnya, kami mengira dia hanya berbakat, tapi kami tidak menyangka dia begitu pekerja keras. Dengan usahanya, dia akan menjadi orang hebat di masa depan. Para pemimpin suku-suku besar tertawa. He he. Kepala pagoda master juga tersenyum penuh. Desir. Setelah beberapa nafas. Di luar kerumunan, Qin Fei yang muncul begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Melihat lautan manusia di depannya dan alun-alun yang indah, Qin Fei yang tercengang. Dia di sini. Pada saat yang sama. Semua orang juga melihat ke arah Qin Fei yang... Bos memang bosnya. Dia tidak sengaja menjadi pusat perhatian lagi. Di tengah kerumunan, Fatso memandang Qin Fei yang dan tertawa. Wajahnya penuh kekaguman. Apa yang kamu tunggu? Cepat kemari. Di platform yang tinggi, Tuan Mudahau melambaikan tangannya dan berteriak. Qin Fei yang kembali sadar dan melihat ke atas. Pupil matanya segera menyusut. Ketua master menara juga ada di sini. Terlebih lagi, mengapa semua tokoh besar menara utama ada di sini? Mungkinkah para tokoh terkemuka ini akan menginterogasinya di depan umum karena Wang Yuer. Dia berjalan menuju platform tinggi dengan hati gugup. Kerumunan di depan otomatis mundur ke samping dan membuka jalan. Mata mereka dipenuhi rasa iri. Ada yang tidak beres. Mengapa orang-orang ini menatapku dengan aneh? Semakin Qin Fei yang melihatnya, dia menjadi semakin bingung. Eh. Tiba-tiba. Qin Fei yang berhenti dan memandang pria dan wanita itu. Pria dan wanita ini adalah kepala dan pendeta tinggi dari suku Divine Piton. Tepatnya, Qin Fei yang sedang melihat pola ular piton dewa di dada mereka. Sementara itu, melihat Qin Fei yang memandang mereka, kepala dan pendeta tinggi suku Divine Piton mengangguk ke arah Qin Fei yang sambil tersenyum untuk menunjukkan keramahan mereka. Namun, keduanya juga cukup bingung. Ada begitu banyak orang yang hadir. Mengapa mereka melihat mereka berdua? Ehem. Melihat ini, Gongsun Bei di platform tinggi mengepalkan tinjunya dan terbatuk-batuk. Qin Fei yang gemetar dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia melangkah ke bawah platform tinggi dan membungkuh. Murid Ngu Zhu memberi salam kepada Tuan Kepala Pagoda Guru dan para senior. Ya. Semua orang mengangguk. Gongsun Bei tersenyum dan bertanya, tahukah kamu hari ini hari apa? Tolong beritahu aku. Kata Qin Fei yang. Hari ini adalah hari di mana Ketua Menara Master menerimamu sebagai muridnya. Upacara ini disiapkan khusus untukmu. Tapi kamu bersembunyi di ruang alkimia untuk berkultivasi dan membuat semua orang menunggu begitu lama. Gongsun Bei berkata dengan tidak senang. Eh. Qin Fei yang terkejut. Segera setelah itu, dia tersenyum pahit dan berkata, Jadi begitulah. Masalah ini memang disebabkan oleh kelalaian murid ini. Saya harap Tuan Kepala Pagoda Guru dan para senior dapat memaafkan saya. Tidak apa-apa. Jangan dengarkan omong kosong Gongsun Bei. Kami baru saja tiba. Ketua Menara Master tersenyum. Saya berkata, Tuan, tidak bisakah Anda merusak rencana saya? Gongsun Bei menatap tanpa daya ke arah Kepala Menara dan kemudian ke Qin Fei yang. Izinkan aku memperkenalkanmu. Dia menunjuk para pemimpin sembilan suku dan berkata, Mereka adalah pemimpin dan pendeta tinggi dari sembilan suku super. Mereka di sini untuk memberi selamat kepada Anda. Qin Fei yang memandang orang-orang itu dan berkata, Terima kasih, senior. Para pemimpin sembilan suku juga menunjukkan senyuman tipis di wajah mereka. Dan ini adalah pemimpin menara dari pavilion perdagangan. Gongsun Bei menunjuk ke arah seorang lelaki tua berbaju putih. Orang tua itu kurus, berambut putih, dan berjanggut putih. Dia memegang tongkat dan terlihat sangat lemah, tapi aura yang dia pancarkan sangat menakutkan. Qin Fei yang memandang orang tua itu dan berkata, Salam, Master Menara. Hari ini adalah hari besar bagi teman kecilku. Tidak perlu bersikap sopan. Saya juga berhutang budi kepada ketua kepala menara karena telah mengundang lelaki tua ini untuk berpartisipasi dalam upacara tersebut. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah menyiapkan hadiah kecil. Saya harap Anda tidak keberatan. Orang tua itu terkekeh. Setelah itu, lelaki tua itu berdiri dan melambaikan tangannya. Aliran cahaya terbang menuju Qin Fei yang... Apa itu? Master Menara pasti memiliki harta karun yang luar biasa. Semua orang menatap aliran cahaya. Ada hadiah. Qin Fei yang cukup terkejut dan tidak bisa tidak menantikannya. Desir. Akhirnya. Aliran cahaya berhenti di depan Qin Fei yang... ...dan menampakkan penampilan aslinya. Ternyata itu sebuah kuali. Kuali itu berwarna tembaga dan bersinar. Ada dua burung finiks api di atasnya, mengepakkan sayapnya dan terlihat sangat hidup. Cahaya harta karun yang menyala-nyala. Setidaknya itu harusnya kuali kelas enam. Semua orang tergerak dan mata mereka terbakar. Lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kuali ini disebut kuali finiks api. Kuali ini adalah kuali kelas tujuh. Mohon diterima. Apa? Kuali kelas tujuh. Adegan itu menjadi gempar. Bahkan para pemimpin dan pendeta tinggi dari sembilan suku super mau tidak mau tergerak. Hadiah yang disebut sebenarnya adalah kuali kelas tujuh. Orang tua ini sangat murah hati. Qin Fei yang juga sedikit bersemangat. Dia khawatir dia tidak dapat menemukan kuali kelas tujuh. Dia tidak menyangka seseorang akan memberikannya padanya sekarang. Senior, terima kasih atas hadiahmu. Jika kamu membutuhkan bantuanku di masa depan, jangan ragu untuk memberitahuku. Qin Fei yang membungkuk dan berkata. Orang tua itu terkekeh, kembali ke tempat duduknya dan terdiam. Qin Fei yang segera menyingkirkan kuali finiks api. Pada saat ini, pemimpin suku Divine Python berdiri. Dengan dentang, sekelompok api ramuan muncul. Adikku, suku Divine Python kita tidak sekaya menara perdagangan. Ini adalah api kuali kelas enam. Tolong jangan pedulikan itu. Segera setelah dia selesai berbicara. Pemimpin suku Divine Python melambaikan tangannya dan api ramuan itu terbang ke arah Qin Fei yang. Terima kasih senior. Qin Fei yang membungkuk dan berterima kasih padanya. Api kuali kelas enam memang tidak ada nilainya baginya, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali, bukan? Selain itu, api kuali kelas enam juga merupakan harta langka surga dan bumi. Bahkan jika dia tidak membutuhkannya, dia dapat memberikannya atau menukarnya dengan kekayaan dalam jumlah besar. Berikutnya, para pemimpin suku super lainnya juga memberikan hadiah ucapan selamat. Ada tanaman obat yang berharga. Ada seni pertempuran yang unggul. Ada senjata yang bisa memotong besi seperti lumpur. Ada kebakaran kuali tingkat lima. Dibandingkan dengan menara perdagangan dan suku Divine Python, hadiah ini jauh lebih rendah. Tapi Qin Fei yang masih menerimanya satu per satu. Lagi pula, ini adalah tanda niat baik dari orang lain. Jika dia menolak di depan umum, tidak hanya akan mempermalukan orang lain, tetapi juga menunjukkan bahwa dia tidak tahu bagaimana harus bersikap. Setelah menerima hadiah, Gongsun Bei tersenyum dan berkata, sekarang upacara pemagangan dimulai. Mohon diam. Tunggu. Saat ini, suara surgawi terdengar. Mengikuti dengan cermat. Di kejauhan, sosok emas pucat menerobos udara seperti kilat. Hmm. Siapa dia? Semua orang memandang sosok emas itu dengan curiga. Itu dia. Tapi ada sedikit kegembiraan di mata Tuan Mudahau. Karena orang yang datang adalah nona muda dari rumah naga Phoenix. Qin Fei yang juga mengenali suaranya, dan ada sedikit keraguan di wajahnya. Suara mendesing. Setelah beberapa napas, wanita itu mendarat di alun-alun dan perlahan berjalan menuju platform tinggi. Dia memiliki sosok yang sangat indah dan mengenakan gaun setinggi lantai berwarna emas pucat. Seluruh dirinya tampak sangat mewah. Namun di wajahnya, ada juga kerudung emas pucat yang menutupi wajah aslinya. Hanya sepasang mata halus yang bisa dilihat. Dan mata itu jernih seperti batu permata hitam, tanpa kotoran sedikitpun. Salam kepada Ketua Master Menara. Saya datang tanpa diundang. Saya harap Ketua Menara akan memaafkan saya. Wanita itu berdiri di samping Qin Fei Yang dan membungkuh hormat kepada kepala pagoda Master. Ketua Master Menara memandang wanita itu dengan curiga dan tersenyum. Semua pengunjung adalah tamu. Siapkan tempat duduk. Seorang penatua diaken segera melangkah maju, mengambil tempat duduk dari tas kiankunnya, dan meletakkannya di sebelah Master Pavilion Menara Perdagangan. Terima kasih. Wanita itu tersenyum dan kemudian menatap Qin Fei Yang. Dia mengeluarkan kotak giyok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Dia tersenyum tipis dan berkata, Tuan Mudamu, ini adalah hadiah kecil yang saya siapkan. Saya harap Anda menerimanya. Qin Fei Yang mengambilnya dengan curiga. Dia membuka kotak giyok dan melihat ada batu giyok yang masuk ke dalamnya. Qin Fei Yang mengeluarkan slip giyok dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Langsung. Matanya bergetar. Ini adalah seni pertarungan yang sempurna. Suara mendesing. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam dan menyimpan kotak giyok dan slip giyok. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum. Terima kasih, Tuan Muda. Wanita itu tersenyum, berbalik dan berjalan ke depan kursi. Dia mengangguk ke arah Master Pavilion dan duduk di sana dengan anggun dan tenang. Dan tatapan Tuan Muda Hao selalu tertuju padanya. Kepala menara Master mengerutkan kening dan berkata, H.O.R., jaga sikapmu. Mengerti. Tuan Muda Hao meliriknya dengan tidak sabar dan kemudian menatap wanita itu lagi. Kekaguman di wajahnya tidak disembunyikan sama sekali. Gongsun Bei juga memandang wanita itu lalu tersenyum. Kalau begitu, biarkan upacaranya dimulai. Segera setelah dia selesai berbicara, seorang penatua diaken keluar dengan membawa nampan indah dengan secangkir teh di atasnya. Aroma teh menyebar saat dia berjalan menuju Qin Fei Yang. Leluhurmu, ada tiga langkah menuju upacara pemagangan. Langkah pertama adalah membungkuk. Langkah kedua adalah menyajikan teh. Langkah ketiga adalah menerima ujian Ketua Menara Master. Setelah menyelesaikan tiga langkah ini, kamu secara resmi akan menjadi murid pribadi Ketua Menara. Gongsun Bei tersenyum. Qin Fei Yang menganggup dan membungkuk tiga kali kepada Kepala Menara. Kemudian, dia berjalan ke platform tinggi dengan membawa cangkir teh. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu inginkan. Pada saat yang sama. Di suatu tempat di antara kerumunan itu berdiri seorang pemuda berbaju ungu. Dia memandang Qin Fei Yang dengan mata penuh niat membunuh. Itu adalah wujian. Kemudian, 968. Dalam sekejap, semua orang memandang wujian. Qin Fei Yang juga mengangkat alisnya, berhenti, dan menoleh untuk melihat wujian, matanya bersinar terang. Tidak mudah untuk mencapai titik ini. Jika dia gagal karena orang ini, dia tidak akan pernah membiarkan orang ini pergi. Wujian, apa yang kamu lakukan? Di platform tinggi, seorang wanita berpakaian ungu mengerutkan kening. Dia adalah ibu Wang Yuer, Master Menara Suci, dan Master Wu Jian. Wu Jian membungkuh dan berkata, Guru, murid ingin mengatakan sesuatu. Wanita berpakaian ungu itu berkata dengan marah, tidak bisakah kamu menunggu sampai upacaranya selesai. Sebagai eksistensi kedua setelah ketua Menara Master, dia secara alami mengetahui situasi Qin Fei Yang dengan sangat baik. Dia tidak hanya sangat dihargai oleh ayahnya, Wang Su, tetapi dia juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tuan Mudahau. Yang paling penting adalah ketua Master Menara juga sangat menyukai anak ini. Jadi Wu Jian tiba-tiba melompat keluar untuk menghentikan mereka, yang pasti akan menyebabkan orang-orang ini tidak puas. Tentu saja. Entah itu Wang Su atau Tuan Mudahau, mereka semua mengerutkan kening. Wu Jian berkata, Guru, sudah terlambat untuk mengucapkan kata-kata ini sekarang. Anda, wanita berpakaian ungu itu sangat marah. Biarkan dia bicara. Saat ini, ketua Master Menara berbicara, tampak sedikit tidak senang. Ya. Wanita berpakaian ungu itu menjawab dengan hormat, memandang Wu Jian, dan berkata, cepat katakan, lalu pergi. Wu Jian melirik ke arah Qin Fei Yang, lalu melihat ke arah kepala menara dan yang lainnya, dan berkata, murid berpikir bahwa leluhurmu tidak layak menjadi murid kepala menara. Omong kosong. Kembali ke Tanah Suci. Wanita berpakaian ungu itu tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Orang lain mungkin tidak mengetahuinya, tetapi dia tahu bahwa Qin Fei Yang telah memperoleh warisan dari Ketua Master Menara pertama dan merupakan kandidat Master Menara utama berikutnya. Dan dia punya janji dengan Ketua Master Menara. Jika dia tidak layak, siapa lagi? Namun menghadapi teguran wanita berpakaian ungu, Wu Jian tidak takut, dan berkata, Tuan, Tuan, murid mengakui bahwa bakat leluhurmu memang luar biasa, tetapi bagaimana dengan kekuatannya? Ketua Master Menara dan yang lainnya saling memandang, lalu menatap Wu Jian lagi, menunggunya untuk melanjutkan. Wu Jian berkata, murid pergi menemuinya tadi malam, dan merasa kekuatannya tidak terlalu bagus. Apakah kamu kuat? Suara menghina terdengar dari kerumunan. Itu adalah gendut. Tapi begitu Fatso berbicara, sebagian murid di sekitarnya langsung memandangnya dengan aneh. Apa itu? Apakah aku salah? Fatso mengerutkan kening. Tentu saja kamu salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Apakah kamu tahu siapa dia? Namanya Wu Jian, salah satu dari tiga Raja Menara Suci. Dikatakan bahwa dia akan menerobos ke alam Kaisar Tempur. Apakah menurutmu dia kuat? Beberapa murid berkata dengan nada menghina. Aku akan pergi. Fatso tercengang. Bukankah ini terlalu menakutkan? Sementara itu, Wu Jian memandang Fatso dengan jijik, lalu menatapkin Feiyang dan berkata, jika kamu tidak setuju dengan apa yang aku katakan, kamu bisa berduel satu lawan satu denganku. Duel. Semua orang tercengang. Ini terlalu berlebihan. Salah satunya adalah sein pertempuran bintang satu, sementara satunya lagi adalah sein pertempuran bintang sembilan. Tidak ada perbandingan. Apakah kamu sudah cukup? Jika kamu sudah selesai, kembalilah. Wanita berpakaian ungu itu hampir meledak amarahnya. Tindakan Wu Jian saat ini tidak diragukan lagi membuatnya malu. Dan Wu Jian sepertinya sudah lama berharap semua orang akan bereaksi seperti itu. Dia memandangkin Feiyang dengan jijik dan berkata, Tentu saja, saya tidak akan mengganggu Anda. Saya akan menekan kultivasi saya ke tingkat yang sama dengan Anda. Jika Anda masih belum berani menerima tantangan saya, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda benar-benar sampah. Melihat Wu Jian menjadi semakin tidak bermoral, wanita berpakaian ungu itu mengepalkan tinjunya dan hendak membalikkan badan. Sebenarnya, saya merasa pertempuran ini perlu dilanjutkan. Lagi pula, untuk menjadi murid kepala pagoda guru, seseorang harus memiliki sarana yang luar biasa. Tiba-tiba, suara tawa samar terdengar di alun-alun. Orang yang berbicara adalah pemimpin suku Kilin. Dia juga ayah Wu Jian. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Jian melakukan ini, sebagai seorang ayah, dia harus menghidupi putranya sepenuhnya. Pikirkan dengan serius, apa yang dikatakan saudara Wu memang masuk akal. Bakat itu penting, tapi jika kamu tidak memiliki kekuatan yang kuat, percuma saja. Pemimpin suku super lainnya ikut serta. Gongsun Bei memandang kepala master pagoda. Kepala pagoda master merenung sejenak, menatap Wu Jian, lalu menatap Kin Feiyang dan berkata, karena seseorang meragukan kemampuan Anda, sebaiknya Anda membuktikannya kepada mereka. Ya. Kin Feiyang membungkuk dan menjawab. Beri aku cangkir tehnya. Gongsun Bei melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Kin Feiyang menyerahkannya. Gongsun Bei mengambil cangkir teh dan mundur ke samping. Pada saat yang sama. Fatso dengan cemas mentransmisikan suaranya, Bos, kamu tidak bisa menyerang begitu saja. Bagaimana jika dia terluka dan terkena darah naga ungu emas? Aku tahu. Saya tidak akan memberinya kesempatan untuk melawan. Kin Feiyang diam-diam menjawab, jejak niat membunuh melintas di kedalaman matanya. Wu Jian juga mencibir. Suara mendesing. Keduanya bergegas ke langit hampir pada saat bersamaan, berdiri di udara. Pada saat yang sama. Mu Qing berdiri di belakang kerumunan dengan sikap rendah hati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Feiyang, matanya berbinar. Tiba-tiba. Dia menundukkan kepalanya dan melirik ke arah kepala pagoda master dan yang lainnya di platform tinggi, lalu membuka portal dan muncul di atas gunung di luar kota, dan segera mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Saat berikutnya. Seorang pria paru baya muncul. Mu Qing berkata, Ayah, ayo segera bertindak. Bertindak. Tuan Mu Jia tercengang, wajahnya penuh kebingungan. Mu Qing berkata, Ambil api bintang yang menghanguskan. Ketika Tuan Mu Jia mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dan dia bertanya, Apakah kita tidak akan menunggu Kin Feiyang? Kami tidak menunggu. Aku sangat mengenal Kin Feiyang. Jika kita benar-benar menunggu dia mengambil api bintang terik, dia pasti tidak akan memberikannya kepada kita. Dan pada awalnya, saat kami bekerja sama dengannya, kami juga mengatakan bahwa saat dia meraih api bintang terik, kami akan menukarnya dengan kilin api. Ayah, apakah kamu bersedia memberinya fire kilin? Kata Mu Qing. Tentu saja tidak. Kata Tuan Mu Jia tanpa ragu-ragu. Kilin api adalah binatang mitologi, dan masih merupakan binatang mitologi yang berdiri di puncak piramida. Di masa depan, ini akan menjadi pendukung terkuat Mu Jia. Jadi, lebih baik kita melakukannya sendiri. Dan sekarang, foto-foto besar dari pagoda utama ada di alun-alun pil pagoda, tidak diragukan lagi ini adalah peluang bagus. Kata Mu Qing. Tuan Mu Jia ragu-ragu. Karena dia sudah mengetahui latar belakang pagoda utama, selain pagoda utama, ada tiga keberadaan menakutkan di tanah warisan. Ayah, kami tidak perlu ragu lagi. Selama kita melakukannya dengan cepat, tidak akan ada yang tahu bahwa itu kita. Dan saat kita melakukannya, biarkan seseorang menyamar sebagai Qin Fei Yang dan pergi ke pagoda utama. Pada saat itu, pagoda utama secara alami akan berpikir bahwa Qin Fei Yang lah yang mengambil api bintang terik. Kata Mu Qing. Oke, aku akan segera mengaturnya. Mendengar ini, Tuan Mu Jia menganggup dengan keras, dan bayangan itu menghilang. Qin Fei Yang, kali ini kamu akhirnya kalah dariku. Mu Qing mencibir, membuka portal lagi, dan kembali ke pil pagoda square. Perhatian semua orang sekarang tertuju pada Qin Fei Yang dan Wu Jian, jadi tidak ada yang menyadari bahwa dia telah pergi. Dalam sekejap mata, Gong Sun Bei melirik Qin Fei Yang dan Wu Jian, dan berkata, Ayo mulai. Ledakan. Aura Wu Jian tiba-tiba meletus, dan aura suci menyapu ke segala arah. Mengikuti dengan cermat. Auranya terus turun. Segera. Dia menekan tingkat pengolahannya sampai ke tingkat malaikat perang bintang satu. Katamu, jika kamu kalah di sini, apakah kepala pagoda master masih menerimamu sebagai murid? Dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan, dan diam-diam mengirimkan suaranya ke Qin Fei Yang dengan nada main-main yang kental. Sangat percaya diri, Kalau begitu sebaiknya kau berusaha sekuat tenaga, kalau tidak kau lah yang akan kehilangan muka. Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Saat itu, dia bahkan bisa mengalahkan kaisar, apalagi badut di depannya ini. Namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Karena saat ini, dia punya banyak metode yang tidak bisa dia gunakan. Misalnya, pertempuran jiwa, seni pertempuran. Bahkan seni rahasia naga ilahi mungkin mengungkap identitasnya. Karena seni rahasia naga ilahi adalah seni dewa yang paling kuat dari leluhurnya, dan mungkin digunakan di benua yang terlupakan. Dan begitu digunakan pasti ada yang mengetahuinya. Tentu saja. Bisa jadi dia juga paranoid. Namun dalam situasi ini, dia tidak berani berjudi, juga tidak punya modal untuk berjudi. Kamu masih berani sombong. Sepertinya kamu tidak tahu seberapa kuat aku. Biar ku beritahu padamu, bahkan jika aku menekan tingkat pengolahanku hingga menjadi sein perang bintang satu, aku masih bisa membunuhmu dalam hitungan detik. Wu Jian mencibir diam-diam, niat membunuhnya menusuk tulang. Jelas sekali. Qin Fei Yang tidak hanya memiliki niat untuk membunuh, Wu Jian juga memiliki niat untuk membunuh. Pendeknya. Keduanya memutuskan untuk saling membunuh hari ini. Tuan Mudahau mengangkat alisnya dan berkata, jika kamu ingin bertarung, cepatlah, jangan buang waktuku. Bersiap untuk mati. Tatapan Wu Jian menjadi dingin, dan dia segera mengambil langkah misterius dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Kecepatannya sangat cepat. Menggunakan teknik tambahan yang sempurna sejak awal, tampaknya perempuan jalang ini berencana untuk mengalahkan leluhurmu dengan mudah. Tuan Mudahau bergumam, lalu menatap Qin Fei Yang, ekspresinya tiba-tiba membeku. Apa maksud bajingan ini? Kenapa dia tidak bergerak seperti manusia kayu? Qin Fei Yang memang tidak bergerak, dan tidak ada sedikitpun aura di sekujur tubuhnya, memberi orang perasaan bahwa dia sudah menyerah untuk melawan. Tapi tidak ada yang memperhatikan bahwa tangannya terkepal erat. Mereka juga tidak tahu bahwa di telapak tangannya, kata, kembali, emas telah muncul. Apa-apaan? Mengapa kamu tidak bergegas dan bertarung? Mungkinkah seperti yang dikatakan Wu Jian, bahwa orang ini hanya memiliki bakat, tetapi tidak memiliki kekuatan. Melihat Qin Fei Yang berdiri tak bergerak di udara, mata orang banyak di bawah dipenuhi dengan kecurigaan. Pemimpin, menurutmu siapa yang akan menang? Imam besar suku Kilin diam-diam bertanya kepada pemimpin suku Kilin. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Jianer adalah jenius paling luar biasa di suku Kilin saya. Biasanya, dia sering pergi ke luar kota untuk bertarung dengan binatang buas untuk menumbuhkan kesadaran tempurnya. Adapun leluhur mu ini, menurut pertanyaanku, sejak dia memasuki menara utama, dia telah berjongkok di ruang alkimia untuk berkultivasi dalam pengasingan setiap hari. Dapat dilihat bahwa dia pasti seorang master yang dimanjakan tanpa pengalaman bertempur. Jadi tidak ada ketegangan sama sekali. Pemenang akhirnya pasti Jianer. Pemimpin suku Kilin tersenyum percaya diri. Masuk akal. Imam besar suku Kilin mengangguk. Jika kata-kata ini didengar oleh Kinfei Yang, dia pasti akan tertawa lebar. Manja. Dalam kamusnya, kata-kata ini belum pernah ada. 969. Ledakan. Akhirnya. Wu Jian terbang di depan Kinfei Yang. Apakah kamu takut? Jika tidak, kenapa kamu tidak pindah? Tetapi sekarang sudah terlambat untuk merasa takut. Ini adalah konsekuensi dari melawan saya. Tinju pertempuran Kilin. Dia mencibir dalam hati sambil melayangkan pukulan ke arah Kinfei Yang. Bayangan api Kilin meraung dari tangan Wu Jian, memancarkan aura yang bisa menghancurkan dunia. Ini juga merupakan teknik pertarungan yang sempurna. Konsekuensi melawanmu. Kinfei Yang terdiam, tapi matanya penuh ejekan. Dia benar-benar tidak tahu dari mana orang ini mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Tinju pertempuran Kilin bersiul. Aura kuat itu menghancurkan bumi, dan bahkan kehampaan pun bergetar dan terdistorsi dengan hebat. Pada saat inilah Kinfei Yang pindah. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya yang terkepal, dan dua lampu emas yang menyilaukan bermekaran. Engah. Ledakan. Wu Jian terlempar di tempat, memuntahkan darah, dan wajahnya penuh rasa tidak percaya. Semuanya terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu cepat, dan orang-orang di bawah tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Tapi Wu Jian merasakannya secara mendalam. Saat Kinfei Yang mengangkat tangannya, Tinju pertempuran Kilin miliknya benar-benar berpindah sisi dan menyerang balik ke arahnya. Memberikan rasa obatnya sendiri, seni pertarungan macam apa ini. Suara mendesing. Serangan Kinfei Yang berhasil, dan dia langsung menyusul dan berdiri di belakang Wu Jian. Kesalahan terbesarmu adalah menekan kultifasimu untuk menantangku. Sekarang, aku akan mengirimmu ke akhirat. Mata Kinfei Yang bersinar dengan niat membunuh, dan sebelum Wu Jian bisa bereaksi, tangan kanannya seperti pisau, menusup punggung Wu Jian dan meraih hati Wu Jian. Tidak. Krisis fatal itu membuat Wu Jian gemetar, dan dia buru-buru berteriak. Pada saat yang sama, basis budidaya yang tertekan juga meledak. Namun, tepat sebelum auranya meletus, Kinfei Yang tersenyum dingin, dan kelima jarinya tiba-tiba berkontraksi, menghancurkan hati Wu Jian di tempat. Ah! Jeritan melengking terdengar di langit. Di saat yang sama, jeritan ini juga berdampak pada gendang telinga semua orang dan mengejutkan hati semua orang. Wu Jian sudah mati. Dia terbunuh secara instan. Saat semua orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang. Kejutan di hati mereka tidak bisa diredakan untuk waktu yang lama. Kepala pagoda master dan yang lainnya juga sangat terkejut. Seluruh proses serangan Kinfei Yang terjadi dalam sekejap mata. Mereka tidak dapat menghentikannya meskipun mereka menginginkannya. Itu terlalu cepat. Tak satupun dari mereka menyangka metode Kinfei Yang begitu cepat dan menakutkan. Selain itu, dia tidak menyangka akan membunuh Wu Jian secara langsung. Baiklah. Orang gemuk di antara kerumunan juga terkejut. Namun, ketika dia sadar kembali, dia seperti telah disuntik dengan darah ayam. Dia meraung penuh semangat di dalam hatinya. Di depan tembakan besar yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan di depan kepala suku Kilin, dia tanpa ampun membunuh Wu Jian. Hanya seseorang dengan keberanian dan kemampuan seperti itu yang layak menjadi bos Fatso, layak menjadi idola Fatso. Alun-alun pagoda pil menjadi sunyi senyap. Kinfei Yang menarik kembali lengannya. Tangannya berlumuran darah, sementara Wu Jian terjatuh tak berdaya. Fluktuasi kehidupan telah hilang. Jianer. Raungan marah memecah kesunyian. Kepala suku Kilin tiba-tiba berdiri dan bergegas ke langit sambil menggendong Wu Jian. Melihat Wu Jian sudah mati, aura pembunuh yang besar tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Suara mendesing. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Kinfei Yang. Dia seperti binatang buas yang marah dengan mata merah. Ekspresi Kinfei Yang acuh tak acuh. Dia mengeluarkan jubah putih dari tas kiankun dan menyekan noda darah di tangannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mudah menerima tantangan orang lain. Namun, selama saya menerimanya, hanya satu orang yang bisa bertahan. Mendominasi. Hati semua orang bergetar. Di mata mereka, sosok yang tampak lemah itu seperti gunung yang mengjulang tinggi, sangat megah. Saya akui bahwa masalah ini adalah kesalahan anak saya. Namun, bukankah Anda terlalu kejam? Kepala suku Kilin sangat marah. Dia tidak hanya membunuh putranya, tetapi dia juga berani menjadi sombong. Ini tidak bisa dimaafkan. Kejam. Jangan naif. Saya tidak punya kewajiban untuk melepaskan seseorang yang berulang kali memprovokasi saya. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ini juga merupakan peringatan bagi sebagian orang yang memiliki niat buruk dan sombong. Tidak semua orang di dunia ini akan memanjakanmu seperti orang tuamu. Dunia ini sangat kejam. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Dia membuang jubah yang digunakan untuk menyekan oda darah dan mendarat di platform tinggi di depan Gongsun Bei. Gongsun Bei memandang kepala suku Kilin dan kemudian memandang Qin Fei Yang. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu telah mempermasalahkan hal ini. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, sebelum duel, kamu tidak mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuh. Gongsun Bei linglung. Dia tersenyum pahit dan berkata, jadi ini tetap salahku. Kamu tidak salah. Aku tidak salah. Dialah yang salah. Dia seharusnya tidak melompat keluar untuk menimbulkan masalah pada upacara penting seperti itu. Dia harus membayar harga atas kesalahannya. Kata Qin Fei Yang. Mendengar ini, Gongsun Bei tidak bisa membantahnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah ketua Master Menara. Tuan Kepala Pagoda, mohon tegakkan keadilan bagi putra saya. Juga, Guru Pagoda Suci, putraku adalah murid pribadimu. Bisakah kamu hanya berdiri dan melihatnya mati? Kepala suku Kilin memandang kepala menara dan wanita berpakaian ungu dan berteriak. Wanita berpakaian ungu itu mengerutkan kening. Sejujurnya, dia juga sangat tidak puas dengan pendekatan Qin Fei Yang. Namun, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa menyalahkan Qin Fei Yang. Adapun ketua Master Menara, dia menundukkan kepalanya dan tetap diam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini. Tiba-tiba, Wang Su berkata, orang tua ini berpikir bahwa leluhurmu tidak melakukan kesalahan apapun. Jika orang tua ini, orang tua ini akan melakukan hal yang sama. Ayah, wanita berpakaian ungu menoleh untuk melihat Wang Su. Ekspresinya penuh ketidaksenangan. Wang Su menutup mata dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Wu Jian berbakat, dia tidak melihat gambaran besarnya. Apa yang sedang terjadi sekarang? Kepala Menara Master menerima seorang murid. Kami, orang-orang tua, tidak berani berbicara omong kosong. Dia, seorang murid belaka, sebenarnya berani melompat keluar dan menimbulkan masalah. Orang tua ini ingin bertanya, siapa yang meminjaminya keberanian ini? Sebenarnya kita semua tahu kalau dia cemburu pada leluhurmu. Bisa juga dilihat betapa sempitnya pemikirannya. Momo-ngomong soal. Wang Su tidak bisa menahan cibiran dan berkata, sulit bagi orang seperti itu untuk menjadi orang hebat. Kepala suku Kilin berkata dengan marah, Pena tua Wang, bagaimana Anda bisa berbicara mewakili orang luar? Wu Jian adalah murid dari wanita berpakaian ungu. Wanita berpakaian ungu itu adalah menantu perempuan Wang Su. Jadi di mata pemimpin suku Kilin, mereka semua adalah keluarga, dan Qin Fei yang hanyalah orang luar. Orang luar. Maaf, tapi di mata lelaki tua ini, apakah itu leluhurmu atau Wu Jian, mereka semua adalah murid menara utama. Tidak ada perbedaan antara di dalam dan di luar. Wang Su berkata tanpa ekspresi, tidak memberikan wajah apapun kepada pemimpin suku Kilin. Anda. Kepala suku Kilin sangat marah. Cukup. Tapi saat ini, kepala menara master yang pendiam mengangkat alisnya sedikit, menatap ke arah kerumunan, dan berkata, masalah ini memang kesalahan Wu Jian. Anda tidak bisa menyalahkan leluhurmu. Tentu saja. Leluhurmu tidak peduli dengan persahabatan antar sesama murid. Itu juga salah. Saat upacara selesai, Tuhan ini akan menghukumnya untuk menghadap tembok dan merenungkan kesalahannya. Dan masalah ini akan berakhir di sini. Setelah ketua master menara selesai berbicara, dia mengangguk ke Gongsunbei. Gongsunbei mengerti, dan menyerahkan cangkir teh di tangannya kepada Qin Fei Yang, dan diam-diam berkata, lihat, ketua menara jelas memihakmu, jangan mengecewakannya di masa depan. Qin Fei Yang mengangguk, mengambil cangkir teh, berbalik dan berjalan di depan kepala menara, membungkuk dan berkata, Tuhan, silakan minum teh. Masih memanggilku Tuhan. Kenapa kamu begitu bodoh? Gongsunbei diam-diam memarahi. Qin Fei Yang tertegun, lalu membungkuk lagi dan berkata, Tuhan, silakan minum teh. Bagus. Ketua kepala menara tersenyum, mengambil cangkir teh, dan menyesapnya dengan lembut, lalu meletakkannya di atas meja teh di sebelahnya. Gongsunbei tersenyum dan berkata, sekarang, langkah ketiga adalah menerima ujian kepala menara. Kepala menara master melambaikan tangannya dan berkata, lupakan ujiannya, karena Tuhan ini sudah mengujinya sejak lama. Sudah mengujinya. Kapan? Kenapa kita tidak tahu? Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua sangat terkejut. Ketua kepala menara memandang Gongsunbei dan berkata, jelaskan kepada mereka. Oke. Gongsunbei mengangguk. Kemudian dia melihat ke arah para pemimpin dari berbagai suku dan murid-murid di sekitarnya dan berkata, saya yakin semua orang bertanya-tanya mengapa ketua master menara mengatakan ini. Sebenarnya, ketua master pagoda telah memberikan ujian besar kepada leluhurmu sejak lama. Ujian ini adalah selama leluhurmu bisa menerobos ke alam battle saint dalam dua tahun, ketua master menara akan menerimanya sebagai murid. Dan hasilnya adalah leluhurmu membutuhkan waktu kurang dari sebulan untuk menerobos ke alam pertempuran saint. Kata Gongsunbei. Jadi begitu. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ternyata leluhurmu sudah diputuskan, dan upacara ini hanya sekedar formalitas. Semua orang tidak bisa tidak melihat ujian dengan simpati. Jika ujian masih hidup dan mendengar perkataan Gongsunbei, dia mungkin akan muntah darah karena marah. Melihat situasi itu, pemimpin suku Kilin dengan muram memandang Kinfei yang, membuka gerbang teleportasi, memeluk ujian, dan bahkan tanpa mengucapkan selamat tinggal, pergi tanpa menoleh ke belakang. Imam besar suku Kilin juga segera mengikutinya. Layani dia dengan benar. Para pemimpin dan imam besar dari suku super lainnya menyaksikan portal itu menghilang dengan jejak rasa Sadenfrude di mata mereka. Jika pemimpin suku Kilin keluar untuk menghentikan ujian ketika dia menyebabkan masalah, ujian tidak akan kehilangan nyawanya. Sayangnya, sebagai seorang ayah, bukan hanya tidak menghentikannya, bahkan mendukungnya. Oleh karena itu, pemimpin suku Kilin ikut bertanggung jawab atas kematian ujian. Gongsunbei dan yang lainnya di platform tinggi tidak bereaksi banyak terhadap kepergian keduanya. Tiba-tiba, Ketua Master Menara berdiri. Semua orang mengira dia akan pergi dan hendak membungku untuk mengantarnya pergi. Tapi dia tidak melakukannya. Ketua Master Menara melirik semua orang yang hadir dan berkata sambil tersenyum, ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan secara pribadi di sini. Hmm, umumkan secara pribadi. Sepertinya itu sesuatu yang besar. Semua orang bergumam diam-diam. Kepala Menara memandang Kinfei Yang dan kemudian Wang Yuer dan berkata, Saya yakin semua orang telah mendengar tentang masalah antara leluhurmu dan Wang Yuer. Semua orang mengangguk. 970. Tadi malam, Penatua Wang datang menemui saya larut malam untuk mendiskusikan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bagaimanapun, Wang Yuer adalah seorang perempuan. Jika hal seperti itu terjadi, jika tidak diselesaikan tepat waktu, itu pasti akan mempengaruhi reputasinya. Dan setelah berdiskusi, kami akhirnya memikirkan cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia. Kepala Pagoda Master tertawa. Yang terbaik dari kedua dunia. Kinfei Yang terkejut, matanya penuh harapan. Ini adalah masalah yang paling membuatnya pusing saat ini. Jika memang ada cara untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia, itu pasti akan sangat membantu dia. Kak, tahukah kamu bagaimana jalannya? Tuan Muda Hao diam-diam bertanya. Aku baru saja hendak bertanya padamu. Wang Yuer berbisik. Tuan Muda Hao tercengang. Wang Yuer juga tidak tahu. Dia memandang kepala Master Pagoda dan Wang Su. Metode apa yang dilakukan kedua orang tua ini? Pada saat yang sama. Kepala Pagoda Master berpaling untuk melihat Wang Su dan mentransmisikan suaranya. Elder Wang, sebelum saya mengatakannya, pikirkan lagi. Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Pena Tua Wang berkata, pada titik ini, tidak ada yang perlu dipikirkan, katakan saja. Oke. Ketua Master Pagoda menganggup dan menghadap kerumunan itu lagi, lalu berkata, setelah diskusiku dengan Tetua Wang, kami akhirnya memutuskan bahwa karena mereka berdua saling jatuh cinta, lebih baik memenuhi keinginan mereka. Sekarang, secara pribadi aku akan mengabulkannya. Mereka menikah. Apa-apaan? Qin Fei yang tercengang. Dia tidak pernah menyangka mereka berdua akan menemukan metode seperti itu. Berikan pernikahan. Bukankah ini terlalu konyol? Tuan Mudahau juga tercengang. Wang Yuer memandang kepala Master Pagoda dan Wang Su tercengang. Kerumunan di sekitar juga menjadi gelisah. Mata semua orang dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dia baru saja menjadi murid pribadi kepala Pagoda Guru, dan dia segera dinikahkan. Dan itu adalah cucu perempuan Penatua Wang. Orang ini terlalu beruntung. Di masa depan, siapa yang berani menyinggung perasaannya di Pagoda Utama? Kepala Pagoda Master memandang Qin Fei yang dan Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua tidak keberatan, kan? Ya. Keduanya berbicara hampir bersamaan. Hem. Kepala Pagoda Master mengerutkan kening. Wang Su, wanita berpakaian ungu, dan pria berpakaian ungu juga mengangkat alis mereka tanpa bekas. Pada saat yang sama, Wang Yuer memandang Qin Fei yang dan berkata dengan marah, merupakan suatu berkah aku bisa menikah denganmu. Apa yang bisa kamu katakan? Terima kasih. Tetapi saya tidak mampu menikmati berkah ini. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Bajingan, jangan melangkah terlalu jauh. Wang Yuer mengertakkan gigi. Aku bertindak terlalu jauh. Biar ku beritahu, aku tidak ingin berdebat denganmu. Kalau tidak, kamu akan semakin malu. Kata Qin Fei yang. Anda. Wang Yuer sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Dia memandang kepala Master Pagoda dan Wang Su dan berkata, saya tidak setuju. Jangan main-main. Wang Su berteriak. Kakek, ini masalah pribadiku. Apa hakmu untuk mengambil keputusan untukku? Lagi pula, apakah kamu sudah meminta pendapat orang tuamu? Wang Yuer berkata dengan marah. Kami sudah sepakat. Kata wanita berpakaian ungu itu. Pria berbaju ungu itu juga mengangguk. Anda. Wang Yuer menunjuk mereka bertiga. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Dia sebenarnya memutuskan pernikahannya begitu saja. Kamu terlalu terburu-buru. Apakah kamu sudah bertanya padaku? Aku bukan peliharaanmu. Singkatnya, saya tidak setuju. Wang Yuer menoleh. Matanya merah dan dia tampak sangat sedih. Saya juga tidak setuju. Kata Qin Fei Yang. Ini sungguh tidak masuk akal. Kepala Master Pagoda dan tiga orang lainnya saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya ini adalah peristiwa yang mengembirakan, tetapi mereka tidak menyangka kedua pihak tidak mau. Huh. Masalah ini bukan terserah kamu. Sesaat kemudian, Wang Su mendengus. Tampaknya dia bertekad untuk membiarkan mereka berdua menikah. Kalau begitu aku akan mati. Wang Yuer berkata dengan marah. Air mata keluar. Anda. Wang Su tiba-tiba berdiri dan menatap Wang Yuer. Dia berteriak, kamu bahkan berani untuk tidak menaati kata-kataku. Apakah kamu mencoba memberontak? Melihat ini, wanita berpakaian umu itu buru-buru berdiri dan menghibur. Ayah, tenanglah. Saya akan berbicara dengannya. Berbicara tentang apa? Masalah ini sudah diselesaikan. Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kata Wang Su. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Penatua Wang, saya tahu niat Anda, tapi ini terlalu kekanak-kanakan. Diam. Wang Su memelototinya. Qin Fei yang mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk tetap diam. Pada saat yang sama. Wanita berpakaian umu itu berjalan ke sisi Wang Yuer dan berbisik, Kamu, sebenarnya, ayahmu dan aku enggan menyerahkanmu kepada leluhurmu, tapi tidak ada cara lain sekarang. Ya, jika kamu dan leluhurmu tidak menikah, kamu pasti akan ditertawakan di kemudian hari. Sebenarnya, pada akhirnya, ini semua disebabkan olehmu. Kamu harus menerima pengaturan kami. Pria berpakaian umu itu juga datang untuk membujuknya. Wang Yuer berkata dengan cemas, Tapi aku sama sekali tidak punya perasaan padanya, dan dia tidak layak untukku. Perasaan bisa dipupuk secara perlahan. Saat aku menikah dengan ibumu, bukankah kita juga tidak punya perasaan satu sama lain. Tapi lihat seberapa baik yang kami lakukan sekarang. Mengenai apakah dia layak untukmu atau tidak. Sebagai ayahmu, aku juga mengakui bahwa dia memang tidak layak untukmu saat ini. Tapi selama dia mau bekerja keras, dengan kemampuan dan bakatnya, dia pasti akan mencapai sesuatu di masa depan. Pria berpakaian umu itu tertawa. Melihat ayah dan ibunya sudah mengambil keputusan, Wang Yuer merasa putus asa. Apa yang sedang terjadi? Pernikahan kepala pagoda guru, dan dia benar-benar menolaknya. Semua orang memandang Kinfei yang dengan bingung. Dapat dimengerti bahwa Wang Yuer tidak setuju, bagaimanapun juga, latar belakang keluarganya ada di sana, tetapi hak apa yang harus ditolak oleh leluhurmu ini? Apakah dia bodoh? Suatu hal yang bagus, orang lain bahkan tidak bisa memintanya. Kinfei yang, apakah kamu lupa apa yang aku katakan padamu? Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di benak Kinfei yang. Dia mengangkat alisnya, menatap wanita muda dari rumah Naga Phoenix, dan mengirimkan transmisi suara, kamu datang tanpa diundang hari ini, mungkinkah karena ini? Apalagi, saya tidak punya banyak waktu luang. Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Mengapa demikian? Wajah Kinfei yang agak muram. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata, alasannya sangat sederhana. Jika Anda menikah dengan Wang Yuer, Anda akan dapat memperoleh status yang lebih tinggi, sumber daya yang lebih baik, dan kepercayaan yang lebih besar. Kinfei yang berkata dengan marah, kamu ingin aku memanfaatkannya. Kamu hanya seorang pejalan kaki di benua yang terlupakan, apa salahnya memanfaatkan dia? Wanita muda dari rumah Naga Phoenix berkata dengan acuh-ta'acuh. Bisakah orang yang lewat memanfaatkan perasaan orang lain? Aku benar-benar tidak menyangka kamu menjadi orang seperti itu. Biarku beritahu, tidak mungkin aku melakukan itu. Meskipun saya bisa melakukan apa saja untuk mencapai tujuan saya, saya tidak bisa menipu perasaan orang lain. Karena ini akan menghancurkan hidup Wang Yuer. Dia hanyalah wanita sederhana, aku tidak ingin menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Kinfei yang berkata dengan tegas, tanpa ada ruang untuk berdiskusi. Wanita muda dari rumah Naga Phoenix hanya bisa mengerutkan keningnya. Untuk sesaat, pil pagoda square sekali lagi menjadi sunyi senyap. Tiba-tiba, wanita muda dari rumah Naga Phoenix memandang mereka berempat dan tersenyum, meskipun saya orang luar dan tidak memiliki kualifikasi untuk mengungkapkan pendapat saya, saya tetap ingin mengatakan beberapa patah kata. Berbicara. Mereka berempat memandangnya. Hal semacam ini tidak bisa dipaksakan, jika tidak, kedua belah pihak tidak akan bahagia di masa depan. Saya pikir kita harus memikirkan kompromi. Mari kita bertunangan dulu. Setelah perasaan mereka berkembang satu sama lain, kita akan membicarakan tentang pernikahan. Kata wanita muda dari rumah Naga Phoenix. Ini. Mereka berempat saling memandang dan berpikir keras. Setelah beberapa saat, kepala menara master memandang Kinfei yang dan Wang Yuer, dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Apakah aku punya pilihan? Kinfei yang tertawa getir. Kecuali dia tidak ingin mendapatkan api tiangang dan kristal lima warna, dia harus mengangguk setuju. Wang Yuer tidak punya pilihan. Karena dia takut jika dia terus melawan, kakek dan orang tuanya akan membiarkan dia menikah dengan Kinfei yang sekarang. Dan jika itu hanya sebuah pertunangan, masih ada peluang di masa depan. Ketua master menara tertawa, karena tidak ada keberatan, maka Gongsun Bei segera siapkan dua kontrak pernikahan. Ya. Gongsun Bei menjawab dengan hormat, berbalik, berjalan ke meja teh, dan mengeluarkan kuas, tinta, dan kertas. Setelah beberapa saat, dua kontrak pernikahan telah keluar. Kemudian Gongsun Bei mengambil kedua kontrak pernikahan tersebut dan menyerahkannya kepada kepala menara, Wang Su, dan orang tua Wang Yuer untuk diperiksa satu per satu. Tidak masalah. Wanita berpakaian ungu itu mengangguk, lalu memandang Kinfei yang dan Wang Yuer, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, datang dan lihat. Keduanya melangkah maju, masing-masing mengambil akad nikah, dan memeriksanya dengan cermat. Isi umumnya adalah hari ini, di bawah kesaksian kepala menara, leluhur Mu dan Wang Yuer mengadakan kontrak pernikahan, dan ketika waktunya tepat, upacara pernikahan akan diadakan. Ketua kepala menara berkata, jika tidak ada keberatan, tuliskan nama Anda. Wang Yuer melirik Kinfei yang, lalu langsung memotong ujung jarinya dan menempelkan sidik jari berdarah pada kedua kontrak pernikahan tersebut. Kinfei yang mengerutkan kening dan juga menekan dua sidik jari. Artinya, akad nikah keduanya sudah resmi berlaku. Wang Su akhirnya tersenyum. Dia memandang mereka berdua dan berkata, kalian masing-masing memiliki salinan dari dua kontrak pernikahan ini. Jagalah baik-baik. Selama ada akad nikah, cepat atau lambat keduanya akan menikah. Tidak ada yang bisa lari darinya. Huh. Wang Yuer mendengus dan dengan santai memasukkan kontrak pernikahan ke dalam tas kian kun miliknya. Dia mengirimkan suaranya ke Kinfei yang, datanglah ke Tanah Suci untuk menemuiku malam ini. Hmm. Kinfei yang terkejut, dan berkata dengan hati-hati, apa? Lihatlah dirimu, apakah kamu takut aku akan memakanmu? Biarku beritahu, aku tidak tertarik padamu. Wang Yuer meliriknya dengan jijik dan mengeluarkan sebuah portal. Itu bagus, karena aku juga tidak tertarik padamu. Kinfei yang menghela nafas lega. Mendengar ini, Wang Yuer tidak merasakan sedikitpun kelegaan. Sebaliknya, dia sangat marah hingga hampir mengamuk. Tunggu dan lihat saja. Dia berkata dengan kejam dan hendak membuka portal untuk pergi. Engah. Namun, pada saat ini, wanita berpakaian ungu yang duduk di kursi tiba-tiba gemetar, lalu dia mengeluarkan seteguk darah. Hmm. Semua orang memandangnya dengan bingung. Ibu, ada apa? Wang Yuer segera berlari dan bertanya dengan cemas. Namun, wanita berpakaian ungu itu tidak menjawab, dia juga tidak memperhatikan ketua master menara dan yang lainnya. Dia langsung menutup matanya. Saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke arah ketua menara. Dia berkata dengan kaget dan marah, seseorang menghapus kontrak darah yang kutinggalkan di api biduk. Apa? Ekspresi kepala menara master berubah drastis. Dia segera membuka portal dan bergegas masuk seperti kilat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.